Di tanah milik jenderal besar di kota Komando Ruyi, uang kertas bertebaran di udara. Tirai putih menyapu sepanjang lima kilometer. Di ruang duka, ada peti mati yang kosong. Keturunan keluarga Han di bawah semuanya mengenakan pakaian berkabung, berlutut di tanah. Namun, mereka mengenakan baju besi yang kuat di balik pakaian mereka. Dupa menyala dengan tenang, tidak ada satupun tangisan. Hanya suara hujan musim gugur yang tak ada habisnya yang terdengar di luar. Di luar aula duka, tentara Lapis Baja berdiri dalam formasi dengan senjata di tangan mereka. Hujan turun di baju besi yang dingin, dan wajah semua orang dipenuhi kesedihan. Pemakaman Markis of Ruyi diadakan pada waktu yang sama. Seluruh kota Komando Ruyi diselimuti suasana suram. Komandan Gu telah tiba. Pemberita itu melaporkan, dan para prajurit Lapis Baja mengangkat senjata mereka bersama-sama. Dentang armor terdengar menggelegar. Gu Yanying berjalan melewati mereka dan memasuki ruang duka. Dia membungkuh dan mempersembahkan dupa sebelum berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Dia melirik ke arah keturunan keluarga Han di bawah dan melihat Han Kiong Zi di antara mereka juga. Dia melirik melewatinya dan terbang keluar pintu. Dia langsung menerobos awan dan melayang turun dengan lembut seperti bulu, tergeletak di antara awan putih. Dia menyandarkan kepalanya di lengannya dan memejamkan mata, menyilangkan kaki dengan santai dan tidur sebentar. Setelah berbaring di sana beberapa saat, dia mengerutkan alisnya dan beralih berbaring miring lagi. Dia berbalik dan berbaring di atas awan lagi, berguling-guling sebelum kembali berbaring telentang. Dia melafalkan perlahan, hidup ini cepat berlalu, kematian cepat berlalu, tidur tanpa mimpi, merasa bebas dari kesedihan, kesedihan, dan kegembiraan. Kebajikan adalah kejahatan. Kegembiraan dan kemarahan adalah kesalahan jalan. Cinta dan kebencian adalah kesalahan dari kebajikan. Suaranya berangsur-angsur menghilang, dan dia tertidur lelap. Han Qiyongsi sangat berbakti, matanya merah dan dipenuhi air mata. Ketika dia memikirkan suara dan senyuman pamannya ketika dia masih hidup, cinta dan perhatiannya padanya, hatinya berputar seperti bola. Dia memasukkan jari-jarinya ke celah-celah batu bata, tetapi dia takut untuk menangis keras-keras. Ini adalah peraturan keluarga Han. Mereka tidak bisa menitikan air mata kelemahan. Perempuan dan anak-anak yang tidak bisa melakukan hal ini akan diusir. Mereka tidak layak berlutut di aula duka. Han Anjun berdiri dan berkata, singkirkan air matamu. Jiwa kepahlawanan saudara belum padam. Dia telah pergi ke tujuan akhir semua murid militer. Dia akan terus bertarung di alam asura. Apa yang perlu ditangisi? Dia menghela nafas panjang, berbalik, dan menyalakan dupa lagi. Namun, dia merasa khawatir di dalam hatinya. Dia telah tewas dalam pertempuran melawan alam hantu lapar. Jika dia jatuh ke alam hantu lapar, itu akan sangat buruk. Han Qiyongsi berkata dalam benaknya, King Shen, kamu di mana? Apakah kamu menerima suratku? Aku sangat ingin bertemu denganmu. Iblis bulan ada di sini. Ratusan aliran pemikiran berada dalam keadaan panik. Hua Chengzan saat ini sedang berkultivasi terpencil. Dia bergegas keluar ketika mendengar gangguan tersebut dan melihat ombak besar di danau naga dan ular melonjak ke udara. Sesosok tubuh raksasa berjalan melintasi danau dengan langkah kaki yang berat, melewati kabut tebal dan berjalan menuju seratus aliran pemikiran. Sepasang tanduk melengkung seperti sepasang bulan sabit, dan sepasang mata merah menyala seperti arang. Hanya dengan berdiri di sana, ada tekanan yang berat. Benar saja, dia masih hidup. Liu Changqing belum pulih dari kesedihan karena kehilangan murid kesayangannya. Berdiri di gedung tinggi di Pulau Contention, dia meratap ke langit, mengapa prefektur Clear River saya dilanda begitu banyak bencana. Para pembudidaya lainnya juga pucat. Mereka hanya berharap formasi naga dan ular dapat menghentikan setan bulan. Di Pulau Kludwisep, Liu Chuanfeng berteriak, Semuanya, ikut aku. Para murid sekolah novel berkumpul di sekelilingnya dengan tergesa-gesa, mengikuti di belakangnya. Semua murid bertanya, Guru, apakah kita akan melawan iblis bulan sampai mati? Sudah waktunya sekolah novel kita menunjukkan kekuatan kita. Seorang pemuda mengayunkan tinjunya dengan kejam. Liu Chuanfeng tidak berkata apa-apa. Dia tiba di hutan bambu lebat bersama murid-muridnya. Wajahnya serius dan bergerak ketika dia memerintahkan, semuanya berbaring. Para murid semua bingung, tetapi mereka tetap berbaring sesuai perintah. Liu Chuanfeng juga berbaring dan mulai memberi kekuatan pada jimat ilahi ciptaan agung. Lambat laun, sosoknya menghilang, diselimuti oleh pohon besar yang layu. Murid-murid sekolah novel lainnya juga berubah menjadi pohon layu dengan berbagai ukuran, tergeletak berantakan di hutan bambu. Liu Chuanfeng memerintahkan dengan perasaan jiwanya, semuanya, lakukan yang terbaik untuk menyembunyikan aura kalian. Jangan biarkan setan bulan menemukan kalian. R, Tuan, bukankah kita akan melawan iblis bulan sampai mati? Kamu boleh pergi. Aku tidak akan menghentikanmu. Setelah hening beberapa saat, mereka berkata, Tetapi guru, ini adalah hutan bambu. Mengapa ada pohon tumbang di sini? Diam, saya punya rencana cemerlang. Apakah Anda benar-benar ingin saya menyulap bambu setebal itu? Meskipun dia tidak lagi perlu khawatir tentang hukuman Marcus of Rui, bahkan Marcus of Rui pun sudah mati. Siapa lagi yang bisa menghentikan setan bulan? Liu Changqing mengabaikan statusnya dan berteriak ke arah Hua Chengsan, Chengsan, suruh Nyonyagu membersihkan daemon itu. Dia mengambil keputusan. Dia tidak lagi harus hidup dalam ketakutan setiap hari dan menjadi prefek. Sebaliknya, dia ingin menjadi seperti Li Qingshan dan menemukan tempat tinggal terpencil untuk ditanami dalam pengasingan. Ya pak, ekspresi Hua Chengsan campur aduk. Dia mungkin sudah lama menyadari identitas Li Qingshan, itulah sebabnya dia memberikan perhatian khusus padanya. Mengapa dia membersihkan dasmonnya? Namun, dia mungkin tidak datang ke seratus aliran pemikiran untuk memulai pembantaian. Dia merasakan daemon ki di sekelilingnya dan tiba-tiba menyadari, oh benar, dia di sini untuk memurnikan danau naga dan ular. Di pulau kebajikan, Rui Xin menyilangkan tangannya dan merasa lega. Benar saja, orang ini tidak akan mati begitu saja. Iblis bulan, bukankah kamu bilang kamu ingin hidup berdampingan secara damai bersama kami? Mengapa kamu menarik kembali kata-katamu? Tahukah kamu bahwa seratus aliran pemikiran adalah fondasi kerajaan sia besar? Apa yang akan terjadi jika kamu menyerang tempat ini? Liu Changqing menggunakan kevasihannya, bertanya dengan keras serta mengancamnya. Dia hanya berharap membuat setan bulan khawatir. Li Qingshan merasa jijik. Bukankah ibu teratai putih hampir memasak kalian semua di masa lalu? Sesosok raksasa berenang di tengah kabut tebal. Seekor ikan aneh menerjang dengan ganas, mulutnya dipenuhi gigi ganas. Anehnya, ia tidak mengeluarkan daemon ki sama sekali. Kabut tebal di sekitar seratus aliran pemikiran tidak hanya seperti kabut yang bisa dimasuki manusia, tapi bahkan bisa membentuk monster kabut yang kuat. Bahkan para penggarap yayasan pendirian akan menderita. Li Qingshan teringat ketika pertama kali bergabung dengan seratus aliran pemikiran, dia pernah melihat sosok bajingan ini. Saat itu, ikan aneh itu tampak begitu besar dan dipenuhi aura yang menakutkan. Dia dengan santai mengambil ikan aneh itu seperti sedang menangkap anak anjing. Tidak peduli bagaimana ikan aneh itu berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri. Lalu, dia mengencangkan cengkeramannya. Monster itu menyebar menjadi kabut sebelum mengembun lagi, berubah menjadi ular panjang yang melingkar. Li Qingshan bergidik dan melepaskan kekuatan getarannya. Danau naga dan ular di sekitarnya tampak terkoyak, begelombang dan begelombang dengan hebat. Ular itu menyebar, tidak mampu mengembun lagi. Bahkan kabut yang menyelimuti akademi sepanjang tahun mulai menghilang secara bertahap. Dia tiba di hadapan formasi naga dan ular dan berkata dengan suara metalik, aktifkan formasinya. Aku akan pergi setelah memurnikan danau naga dan ular. I itu tidak mungkin, kecuali kamu. Sebelum Liu Changqing bisa menyelesaikannya, Li Qingshan melayangkan pukulan. Ledakan. Di langit, lingkaran cahaya melonjak ke sekeliling dengan tinju Li Qingshan di tengahnya. Pembuluh darah spiritual di berbagai pulau memancarkan cahaya, mendukung formasi naga dan ular. Mereka melawan kekuatan mengerikan Li Qingshan sambil terus memutar. Itu tidak mungkin. Mata Liu Changqing membelalak, dipenuhi ketakutan. Setelah sekte teratai putih menyerbu, ratusan aliran pemikiran memperkuat formasi naga dan ular. Bagaimana hal itu bisa ditekan sedemikian rupa dengan kekerasan? Ledakan. Retakan muncul pada formasi naga dan ular. Liu Changqing benar-benar terdiam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan apa yang akan terjadi padanya jika iblis bulan menghancurkan formasi naga dan ular. Dia meludah. Tunggu, diamlah. Aku bisa membuka formasi selama kamu berjanji tidak akan menyakiti murid-murid seratus sekolah. Bang-bang-bang-bang-bang. Li Qingshan tidak mendengarkannya sama sekali. Dia melancarkan serangkaian pukulan, dan retakan itu terus meluas. Seluruh formasi naga dan ular runtuh. Huff, aku tidak bisa menghancurkan kehampaan, tapi aku tidak bisa menghancurkan formasi kecilmu ini. Li Qingshan melangkah menuju pulau Contention dan melirik pulau Kludwisep. Dengan matanya yang tajam, dia bisa melihat keanehan pepohonan yang layu hanya dengan sekali pandang. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang ini benar-benar jenius. Dia menahan keinginan untuk melayangkan pukulan dan berbalik. Dia membungkuk dan mendekatkan wajahnya ke gedung tinggi. Dia bertanya pada Liu Changqing, apalagi yang ingin kamu katakan. Liu Changqing menggelengkan kepalanya. Li Qingshan telah pergi setelah memurnikan danau naga dan ular. Dia bahkan tidak punya waktu untuk membuka seratus kantong harta karun para pembudidaya inti emas. Benar-benar tidak ada apapun di seratus aliran pemikiran yang menarik minatnya. Namun, itu masih belum cukup. Jika dia ingin menekan iblis banteng, dia membutuhkan lebih banyak air. Li Qingshan mengarahkan pandangannya ke ujung sungai Clear. Marahlah, bulan utara. Kita sudah menyeberang ke wilayah Lol. Di atas danau tempat sungai jernih mengalir, Li Qingshan terus-menerus melahap dan memurnikan airnya. Seorang pria botak dan telanjang melompat keluar dari danau. Dia kekar, tingginya lebih dari 3 meter. Otot-ototnya diikat, membuatnya sekuat binaragawan. Daemon Ki melonjak di sekelilingnya, menyamai milik Helica Verparosa. Dia sebenarnya adalah Komandan Daemon. Li Qingshan tidak pernah berpikir bahwa orang yang menghentikan rencananya untuk memurnikan air bukanlah manusia, melainkan Dasmon, dan Komandan Daemon yang kuat. Di bawah wilayah Komando Rui, Helica Verparosa jelas bukan satu-satunya Komandan Daemon. Kalau tidak, dengan banyaknya kultifator inti emas di Komando Rui, mereka pasti sudah mengepung dan membunuh Helica Verparosa sejak lama. Meskipun kekuatan Daemon tidak seberapa dibandingkan dengan manusia, perbedaannya terbatas. Wilayah Helica Verparosa pada dasarnya berada di bawah 1.500 km Prefektur Clear River. Ciri khusus dari wilayah bawah tanahnya adalah wilayahnya tidak terlalu luas, namun sangat dalam. Itu setara dengan lebih dari 10 Prefektur Clear River. Di bawah wilayah lain jelas ada Komandan Daemon lainnya, dan jumlahnya juga lebih dari 10. Kenyataannya, karena identitas Helica Verparosa sebagai Jenderal Daemon Karapas, tubuhnya jauh lebih tangguh daripada Komandan Daemon biasa. Tiga kemampuan bawaannya menggabungkan serangan dan pertahanan, tanpa celah apapun, mendorong kekuatan bertarungnya hingga batasnya, sehingga wilayahnya relatif besar. Kamu mengenaliku, Li Qingshan bertanya dengan bingung. Kamu adalah Jenderal Daemon terkuat di bawah Komando Lol. Aku jelas pernah mendengar tentangmu sebelumnya, tapi tidak peduli seberapa kuat Jenderal Daemon, kamu tetaplah Jenderal Daemon. Belum terlambat untuk marah sekarang, atau aku akan memberimu pelajaran yang tepat agar kamu memahami identitasmu. 563. Grimis, Li Qingshan menatap rawa yang bahkan lebih besar dari Danau Munkord di kejauhan. Air memantulkan awan gelap di langit. Meskipun secara keseluruhan sedikit lebih dangkal, namun luas. Jika dia bisa memperbaikinya, dia mungkin akan mendapat manfaat lebih dari air sungai jernih. Mungkin dia bisa mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menekan Iblis Lembu itu. Rawa ini adalah wilayahmu. Li Qingshan membuang muka dan menatap Jenderal Daemon yang kekar. Dia menolak untuk percaya bahwa ada Komandan Daemon yang cukup berani untuk bergerak di permukaan berdasarkan perjanjian para raja. Komando Rui berbatasan dengan Provinsi Naga, wilayah tengah di bawah kekuasaan kerajaan sia besar. Itu bukanlah tempat terpencil seperti Provinsi Kabut. Kesal. Komandan Daemon yang kekar berteriak. Dia tidak menjelaskan sama sekali. Seorang Jenderal Daemon sebenarnya menanyainya. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya hingga tingkat yang luar biasa dan mengeluarkan gelembung setengah transparan. Saat dia terbang di udara, benda itu memanjang menjadi bentuk oval dan terbang menuju Li Qingshan. Li Qingshan mengangkat tangannya dan merentangkan jari-jarinya, meraih gelembung itu. Dia merasakan kekuatan luar biasa dari telapak tangannya, yang sebenarnya sedikit terasa sakit. Bagaimanapun juga, kamu benar-benar Komandan Daemon. Kamu benar-benar hebat. Itu tidak mungkin. Mata Komandan Daemon langsung melotot. Gelembung itu adalah salah satu kemampuan bawaannya. Itu sangat kuat. Bahkan Komandan Daemon tidak akan berani menghadapinya secara langsung, namun bulan utara telah memblokirnya dengan satu tangan. Ini malah mengejutkan Li Qingshan. Jangan berlebihan seperti karakter di kartun. Komandan Daemon tidak tahu apa yang dia bicarakan. Gelembung itu bersiul, tapi tidak bisa bergerak lebih jauh. Dia tiba-tiba tersenyum kejam, dan gelembung itu berputar dengan keras. Li Qingshan merasakan energi ledakan di dalamnya. Tepat ketika hendak meletus, Li Qingshan menekannya dengan penyuruh sebelum melemparkannya ke belakang dengan santai. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang besar, sebuah lubang besar muncul di rawa. Angin kencang bertiup seperti topan, dan lumpur terlempar ke udara seperti peluru. Sebuah pohon besar berlubang sebelum tumbang oleh angin kencang, terbang ke langit dan melewati Li Qingshan. Li Qingshan bertepuk tangan dan melanjutkan topik baru saja. Karena wilayah ini bukan milikmu, maka ini milikku sekarang. Silakan enyahlah. Aku berubah pikiran. Kamu tetap di sini dan biarkan Lorchi memberimu sebidang wilayah sebagai tebusan. Komandan Daemon langsung marah. Dia mengebrak tanah dan menyerang Li Qingshan. Li Qingshan tetap seperti biasanya. Dia mengangkat tangan. Komandan Iblis membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan beberapa gelembung. Namun, mereka mengikuti lintasan yang berbeda saat terbang secara acak di udara. Li Qingshan dikelilingi oleh gelembung-gelembung di sekelilingnya. Dia dikelilingi. Bum-bum-bum-bum-bum. Gelembung-gelembung itu meledak pada saat yang sama, dan komandan Iblis menyerbu ke tengah ledakan dengan senyuman sinis. Namun sosok itu tetap mempertahankan postur aslinya, lengannya ke depan, rambut merahnya beterbangan tertiup angin, meski ada beberapa luka di sekujur tubuhnya. Namun, itu bukanlah apa-apa bagi monster dengan fisik yang kuat. Setelah menembus lapisan kelima dari Iblis lembu, kulit lembunya memang jauh lebih keras dari sebelumnya terlepas dari kemampuan bawaannya. Untuk pertama kalinya, itu melampaui cangkang mendalam milik penyuruh dan menjadi pertahanan terkuatnya. Mata komandan Daemon tiba-tiba melotot. Dia merasa pertarungannya sangat buruk. Dia ingin berhenti, tapi sosok merah tua itu tiba di hadapannya dengan cepat, hanya beberapa inci jauhnya. Sebuah tangan menekan kepalanya yang besar dan botak, dan kekuatan yang menakutkan dan tak tertahankan muncul di kepalanya. Sudah kubilang jangan bertingkah seolah-olah kamu ada di kartun. Bagaimana jika kamu membuatku tertawa selama pertarungan dan merusak suasananya? Li Qing San meraung. Dia meraih kepala besar dan botak komandan Daemon dan memutarnya di udara tiga kali sebelum mengayunkannya ke tanah. Dengan ledakan, komandan Daemon tenggelam jauh ke dalam rawa. Rawa itu tiba-tiba membengkak. Sesuatu sepertinya terus meluas di bawah rawa, mencapai ukuran bukit. Sepasang mata seukuran kolam menonjol keluar, menembus lumpur. Ia membuka mulutnya yang besar dan seperti retakan dan menghasilkan suara gemuruh yang menggelegar. Mati. Li Qing San menghela nafas. Jadi aku salah paham padamu. Di tengah gerimis yang tersebar, sebuah desa kecil terletak dengan tenang di lembah. Suara tapak kuda yang kacau memecah kesunyian. Sekelompok bandit datang ke lembah. Hanya pengendara bermata satu yang mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya ke desa. Saudaraku, apakah kamu ingin melakukan ini? Ia, iya, iya, para bandit itu berseru bersamaan. Curi uang, curi makanan, curi wanita. Kami akan membunuh siapapun yang menghalangi kami. Pemimpin bandit itu berseru ketika kudanya mengangkat kukunya tinggi-tinggi ke udara. Membunuh mereka semua, membunuh mereka semua. Saat ini, ada suara gemerisik di semak-semak. Telinga pemimpin bandit itu bergerak-gerak, dan dia berseru, siapa di sana? Dengan lambayan tangannya, Kaltrop Logam terbang keluar. Dia juga seorang Master Jianghu. Dentang, Kaltrop itu sepertinya menabrak sesuatu, terbang kembali. Para bandit mengerumuni dan mengayunkan pedang mereka dengan liar. Semak-semak runtuh, tapi tidak ada seorang pun di sana. Hem, apa ini? Sepertinya itu sebuah surat. Seorang bandit pendek tergeletak di tanah. Dia mengedipkan matanya dan melihat sepucuk surat tergeletak di rumput. Dia tidak tahu terbuat dari kertas apa, tapi kertas itu tidak basah meski basah. Di atasnya ada tulisan, untuk Kingshan. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Surat itu berpindah dengan sangat cepat. Baru saja, para bandit melihat ada sesuatu di bawah surat itu. Sebuah kerangka seukuran jari telunjuk membawa surat itu. Kelihatannya agak ganas, tapi sangat kecil sehingga tidak terlihat menakutkan. Hal aneh apa ini? Para bandit itu berteriak. Itu mungkin harta karun. Tangkap, perintah pemimpin bandit itu. Suara mendesing. Kerangka itu berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Bandit pendek itu tiba-tiba membeku, sebuah lubang berdarah muncul di dahinya. Yang keluar bukanlah darah atau materi otak, melainkan api putih. Wuss, cahaya putih melewati semak-semak, dan semua bandit tercengang. Di tengah ringki kuda, pemimpin bandit itu menarik kendali dan mundur, mengayunkan pedang di tangannya dengan liar. Tapi kerangka kecil itu berdiri diam di depannya. Yang rendahan ini telah menyinggung yang maha abadi. Aku pantas mati seribu kali. Mohon maafkan aku, yang mulia abadi. Pemimpin bandit itu jatuh dari kudanya dan berlutut di tanah, melakukan koutou berulang kali. Kerangka itu membengkak, berubah menjadi skeleton dimen setinggi puluhan kaki. Ia terkeke aneh saat ia meraih bandit itu di tangannya. Ia tidak menggunakan api sama di tulang putih untuk memurnikannya, melainkan memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Darah berceceran di mana-mana. Ah! Ceritan itu membuat khawatir desa kecil di kol. Berdebar. Skeleton dimen, yang sedang makan dengan lahap, memiringkan kepalanya dan jatuh dengan keras ke tanah. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang dengan paksa menjentikan kepalanya. Skeleton dimen merangkak berdiri, kepalanya berputar beberapa kali. Tubuhnya dengan cepat menyusut, kembali seukuran jari telunjuk. Sambil membawa surat itu, ia bersembunyi di semak-semak. N kecil mengetukkan ibu jari dan jari tengahnya dengan lembut. Tangannya seperti bunga teratai saat dia duduk di aula utama kuil Anas Ravana, menatap patung Buddha dan mendengarkan bunyi lonceng dengan tenang. Salah satu tasbih putih berkilau di pergelangan tangannya yang tersembunyi di balik lengan bajunya hilang. Begitu dia berada terlalu jauh, dibutuhkan lebih banyak upaya untuk mengendalikan tasbih tengkorak. Namun, dengan kekuatan Skeleton Dimen, mengirim surat bukanlah masalah. Setelah memulihkan ingatan masa lalunya, pikirannya menjadi lebih tajam, terutama ketika menyangkut cara-cara dunia. Dia mengerti lebih banyak, tapi dia juga mendapatkan banyak pikiran dan kekhawatiran yang mengganggu. Dari segi pemahaman saja, dia tidak sebaik N kecil yang asli. Meskipun dia berkepala dingin, kemurnian pikirannya melampaui kepintaran dan kelicikannya. Dia ingin membersihkan kepintaran dan kelicikan di hadapan Sang Buddha, memperkuat tekadnya untuk menghancurkan Sang Buddha. Dia tidak ingin menjadi dirinya yang asli lagi. Dia ingin melupakan nama masa lalunya. Dia hanya ingin menjadi N kecilnya. Namun, lapisan kedua dari jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa masih kekurangan sesuatu. Sulit baginya untuk menerobos. Dia hanya bisa memahami Dharma Buddha yang lebih mendalam. N kecil bergumam pada dirinya sendiri, biara cande vanaga. Seekor katak raksasa terbalik dan tergeletak di rawa. Perut putihnya menghadap ke langit, seperti pulau terpencil di rawa tak berbatas. Li Qingshan berbaring di pulau terpencil, berjemur di bawah sinar matahari dan perlahan memulihkan Daemon Ki-nya. Komandan Daemon katak banteng sedikit lebih lemah dari Ratu Laba-laba, tetapi ia memiliki kemampuan bawaan yang dapat mencerminkan kekuatan eksternal. Mengatasinya cukup merepotkan. Semak-semak berdesir, dan Skeleton Demon melompat keluar, terbang di atasnya. Hmm, Li Qingshan menyapu rambut merahnya yang berantakan ke belakang dan menerima surat dari Skeleton Demon. Dia mengenalinya begitu dia melihat kata-katanya. Kiyongsi. Dia segera membukanya dan membacanya dengan cermat. Ekspresinya berangsur-angsur bertambah berat. Suratnya tidak panjang, tapi ditulis sebentar-sebentar. Ada bekas air mata di sana. Dia membaca kalimat terakhir. Qingshan, aku sangat ingin bertemu denganmu. Li Qingshan terkejut beberapa saat. Dia merasa agak menyesal di dalam hati. Dia telah meremehkan status yang dipegang paman Han di hati Han Qiyongsi. Orang tuanya telah meninggal ketika dia masih muda, dan dia tumbuh sendirian. Dia belum pernah merasakan apa yang disebut cinta kekeluargaan dari kakak laki-laki dan perempuan iparnya, jadi dia pasti meremehkan kata itu. Dia berdiri dan mengingat wajahnya yang menangis dan sedih. Dia tergoda untuk segera melihat keadaannya saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas panjang. Saat ini, dia bahkan tidak bisa menekan Daemon Ki-nya. Berpikir sampai di sana, dia tiba-tiba mengambil keputusan. Pandangannya menjadi bertekad. Skeleton Daemon mengelilingi katak raksasa itu. Api di rongga matanya bersinar terang. Ia sangat tertarik dengan tumpukan daging dan darah berkualitas. Akhirnya tidak bisa ditahan lagi. Tingginya mencapai beberapa meter dan digigit dengan kejam. Mati. Katak banteng mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan melompat beberapa puluh meter ke udara, melarikan diri kekejauhan karena ketakutan. Skeleton Daemon hendak mengejarnya ketika Likingshan meraih lehernya dan menyorongkan surat itu ke tangannya. Dia menatap cakrawala dan berkata pada dirinya sendiri, aku akan ke sana secepatnya. Tunggu aku. Di Sekte Umbralyin, Ratu Kegelapan mengeluarkan jiwa yang ditangkap. Dia menutup telinga terhadap permohonan dan kutukan markis dari Ruyi dan yang lainnya. Mereka akan bisa menikmatinya sendiri nanti. Ini mungkin merupakan kesialan bagi para petani. Jika manusia mati, jiwa mereka secara alami akan kembali ke samsara, yang membuat mereka hampir abadi. Penggarap tampaknya memiliki umur yang panjang, tetapi kecuali mereka meninggal karena usia tua. Begitu mereka terbunuh dalam pertempuran, jiwa mereka belum tentu memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Semakin tinggi budidaya mereka, semakin tinggi pula budidaya kultifator yang membunuh mereka. Jiwa mereka pada dasarnya berjuang untuk melepaskan diri dari nasib ditangkap dan dibunuh. Itulah yang disebut pemusnahan jiwa dan malapetaka. Ratu Kegelapan sedikit terkejut dan menemukan ada satu yang hilang. Dia mengusap keningnya dan mengingat serangan tombak terakhir. Apakah Anda membiarkan jiwanya lolos? Ratu Kegelapan menaruh seluruh perhatiannya pada N kecil, jadi dia gagal menyadarinya. Meskipun upaya terakhir Han Anguo dengan segala yang dia miliki gagal untuk mengalahkan Ratu Kegelapan, jiwanya berhasil melarikan diri, menghindari nasib tenggelam ke dalam panji hantu segudang. Jika jiwanya tetap berada di dunia sembilan provinsi, maka itu akan menjadi masalah yang merepotkan. Namun, di wilayah tersegel itu, jiwanya hanya bisa menuju enam alam samsara. Apakah dia tersedot ke alam hantu lapar, atau dia dihakimi oleh alam raka? Tidak, dengan ketabahan mental dan bakatnya, dia mungkin telah dibawa ke alam asura. Meskipun sekolah militer memiliki metode untuk terhubung dengan alam asura, alam asura tidak terbatas. Menemukan asura yang baru lahir adalah hal yang mustahil, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia mengambil keputusan dan mulai menyiksa dan mengintrogasi jiwa Markis dari Ruyi dan yang lainnya, mendapatkan bab ketiga dari metode kultivasi mereka. Meskipun itu tidak berguna baginya, dia bisa menawarkannya kepada Sekte Umbral Yin dengan imbalan sumber daya. Bagi sebuah Sekte, ini adalah akumulasi yang sangat diperlukan. Sinar matahari menyinari jendela, menyinari aolah yang suram. Han Kiongzi berdiri di dekat jendela dan selesai membaca jawabannya. Dia berusaha menyembunyikan kekecewaannya. Pada akhirnya, dia bahkan tidak memberikan waktu pastinya. Dia hanya mengatakan dia akan bergegas secepatnya. Kiongzi, kita berangkat. Han Anjun berjalan ke aolah. Pemakaman telah selesai. Hari ini adalah hari penguburan. Han Kiongzi bertanya, Ayah, apakah kultivasi adalah hal yang paling penting? Han Anjun berkata, Kalau tidak, mengapa kami disebut kultivator? Kekacauan besar akan segera terjadi. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda bahkan tidak akan bisa melindungi hidup Anda sendiri, sama seperti paman Anda. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sebagai seorang ayah, saya tidak suka cara dia memperlakukan putri saya, tetapi sebagai sesama kultivator, saya setuju dengannya. Han Kiongzi menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan getir, Saya mengerti, saya mengerti. Itu sebabnya wanita akan selalu menjadi minoritas dalam hal kultivasi. Pria sangat dingin. Bukannya dia dingin. Hanya saja gairah terbesarnya bukanlah cinta. Dia diselimuti lapisan kabut, bahkan aku tidak bisa melihatnya. Namun, ambisinya tidaklah kecil. Jika Anda memang ingin menjadi pasangannya, yang bisa Anda lakukan hanyalah mencoba memahami jalannya. Jika Anda bisa menjadi bab ketiga dan menjadi sesama kultivator, itu adalah yang terbaik. Jika tidak bisa, jangan memaksakan diri. Han Kiongzi tercengang saat mendengar ini. Meskipun mereka telah melakukan kontak kulit berkali-kali, jika dia bertanya padanya apa, Dao, miliknya, dia masih akan bingung. Sekarang dia memikirkannya, bagaimana dia bisa melihat menembus lapisan kabut di sekelilingnya. Di tengah gerimis, tentara bergerak maju untuk mengusir Han Angwo. Dia dimakamkan di kuburan leluhur keluarga Han dan sebuah cenotaf didirikan. Di luar cenotaf ada deretan rumah sederhana, tempat semua kerabat sedara harus berjaga selama seratus hari. Han Kiongzi memilih sebuah rumah dan masuk. Dia melihat kembali ke Cakrawala dan berkata, Aku akan menunggumu. Aku akan memahami daomu. Cahaya mengalir pada segel dewa air. Rawa besar lainnya ditambahkan ke dalamnya, membuatnya semakin cemerlang. Segel dewa air menghabiskan semua kispiritual air yang telah dikumpulkan rawa selama seribu tahun, menuangkannya ke dalam inti daemon penyuruh tanpa henti. Inti daemon penyuruh itu seperti ikan paus yang menghisap air, menyerap semua kispiritual tanpa menahan sama sekali. Namun, sepertinya ia masih menginginkan lebih, tidak menunjukkan tanda-tanda menembus lapisan kelima. Li Qingshan menghela nafas dalam-dalam. Transformasi Spirit Turtle adalah fondasi yang menentukan budidayanya. Itu selalu lebih banyak sumber dayanya daripada iblis sapi dan iblis harimau. Namun, dia tidak pernah mengira menembus lapisan kelima akan sesulit ini. Namun dari sudut pandang lain, ini justru merupakan hal yang baik. Semakin banyak dia mengumpulkan, semakin besar manfaat yang akan dia terima dari terobosan. Saat ini, kualitas daemon key-nya sudah setara dengan komandan daemon, namun masih kurang dalam kuantitas. Jika dia berhasil menembus lapisan kelima dari penyuruh, kualitas daemon key-nya akan melampaui kualitas komandan daemon biasa. Dia bahkan memiliki kepercayaan diri untuk berbicara dengan raja itu. Li Qingshan melanjutkan perjalanannya, yang menunggunya jelas merupakan pertempuran tanpa akhir. Komandan daemon semuanya sangat teritorial. Tidak satupun dari masalah tersebut dapat diselesaikan melalui kata-kata. Namun, tidak ada satupun komandan daemon yang menjadi lawannya. Tidak peduli seberapa kuat atau cerdiknya kemampuan bawaan mereka, Li Qingshan akan mengalahkan mereka dengan kekuatan. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, dua bulan telah berlalu. Musim gugur berlalu dan musim dingin pun tiba. Salju memenuhi langit. Sebuah sungai besar yang tertutup es berkelok-kelok dari Cakrawala. Di bawah lapisan es, air sungai mengalir deras. Seorang pria berambut merah mengabaikan cuaca dingin, melintasi lapisan es. Kemanapun dia lewat, esnya akan pecah dengan suara gemuruh. Sungai yang tertidur itu seperti naga yang terbangun, berguling-guling saat dia berdiri di atas kepala naga. Li Qingshan memandangi salju di langit dan menghela napas putih. Lalu dia menatap ke depan. Sungai yang tidak lebih kecil dari sungai clear akhirnya mencapai ujungnya. Dia akan memperbaikinya sepenuhnya. Termasuk yang ini, dia telah memurnikan empat sungai besar dan delapan danau besar. Sungai dan danau di sini semuanya berada pada ketinggian yang sama dengan sungai clear dan danau Munkor. Ada banyak perairan lain juga. Tempat ini sudah jauh dari prefektur Clear River. Dia pada dasarnya telah melintasi seluruh komando Rui dengan sungai yang berkelok-kelok. Inti daemon penyuruh akhirnya menunjukkan tanda-tanda sudah penuh. Lapisan keempat penyuruh akhirnya akan didorong ke puncak. Kualitas daemon ki miliknya telah mencapai, atau bahkan melampaui, level komandan daemon. Namun kekhawatiran baru muncul. Saat penyuruh semakin kuat, tekanan yang dialami burung Phoenix secara bertahap juga meningkat. Bahkan ketika ia menggunakan sayap Phoenix, ia akan menjadi lamban. Setelah ia benar-benar menembus lapisan kelima dari penyuruh, keseimbangan yang hampir tidak dapat dipertahankannya mungkin akan hancur. Pada saat itu, penyuruh mungkin akan sepenuhnya menekan burung Phoenix dan mengusir kekuatan sesat ini. Pada saat itu, mempraktikkan kitab suci Nirvana Phoenix akan menjadi lebih sulit. Ada tanda-tanda kelelahan di wajahnya. Segel Dewa Air dapat memulihkan daemon ki, dan kekuatan bumi dapat memulihkan kekuatan. Namun, dia terus-menerus bertarung, memurnikan perairan, dan kemudian bertarung lagi. Untuk bertemu dengan Han Qiyongsi, dia memperhitungkan setiap detiknya. Dia tidak bisa bersantai sama sekali. Li Qingshan mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk melanjutkan. Dia akan memurnikan sungai terlebih dahulu. Tepat ketika dia hendak memurnikan sungai, dia tiba-tiba gagal. Li Qingshan berbalik dan melihat ke arah asal sungai itu. Seseorang membuat masalah di hulu. Itu aneh. Saya sudah mengalahkan komandan daemon di wilayah ini, jadi siapa yang menghentikan saya? Jangan bilang manusia akhirnya bereaksi dan mengirim seseorang ke sana. Dia mengepakkan saya poeniknya dan berangkat, segera tiba di hulu. Ekspresinya berubah. Itu kamu. Orang yang telah menghancurkan kehalusannya adalah komandan daemon katak yang telah dia kalahkan terlebih dahulu. Saat ini ia membuka mulutnya dan menatapnya dengan tatapan mengejek. Berani sekali kamu. Ini bukan wilayahmu. Jadi kenapa kamu datang ke sini? Hmm, keluar. Jantung Li Qingshan berdetak kencang. Penyuruh sebenarnya merasakan sedikit bahaya. Ditambah dengan sikap arogan komandan daemon katak, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi dan berseru. Kabut di udara berputar, dan komandan daemon muncul satu per satu. Li Qingshan sangat paham dengan gerakan ini. Itu adalah kemampuan bawaan dari komandan daemon yang dia kalahkan sebulan lalu. Untuk menghadapinya, komandan daemon telah berusaha keras. Melihat komandan daemon yang muncul, tentu saja, ada beberapa wajah yang familiar. Li Qingshan melirik ke arah mereka. Ada total 13 komandan daemon, baik yang telah dia kalahkan maupun yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sebagian besar komandan daemon di Komando Rui telah muncul di sini. Mereka semua menatap Li Qingshan dengan iri. daemon ki yang kuat melonjak ke udara. Mereka datang dengan niat buruk. Komandan daemon katak banteng mengeluarkan suara serak yang aneh. Bagaimana menurutmu, bulan utara? Apakah kamu takut sekarang? Serahkan segel dewa airmu dan bersujud kepada kami semua sebagai permintaan maaf, dan kami akan mengampuni nyawamu. Kamu cukup berani untuk membunuhku. Li Qingshan mengerutkan kening. Semua komandan daemon menduduki wilayah mereka masing-masing. Jarang sekali mereka bekerja sama seperti ini. Dan, ada beberapa komandan daemon yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mereka bahkan tidak berselisih satu sama lain, namun mereka datang untuk menyerangnya. Anda telah menyinggung atasan Anda dan masuk tanpa izin ke wilayah kami. Bahkan jika kami membunuh Anda, Tuan Raja Naga tidak akan menyalahkan kami, kata komandan daemon katak banteng dengan kejam. Hukum tidak menghukum massa, mustahil bagi Raja Naga Laut untuk menghukum mereka karena kematian, bulan utara. Aku telah mengalahkanmu dan menyelamatkan nyawamu, namun kamu masih tidak tahu malu untuk menyerangku. Pertarungan memperebutkan wilayah di antara daemon memiliki aturannya sendiri. Kekalahan adalah kekalahan. Inilah sebabnya Li Qingshan tidak pernah meminta Little N membantu dalam pertempuran. Itu untuk mencegah komandan daemon yang kalah menolak menerima kekalahan dan mengganggunya tanpa henti. Tindakan mereka sedikit melanggar aturan. Dan, selain komandan daemon tipe air, sungai dan danau di permukaan tidak terlalu penting. Mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai wilayah mereka, jadi mereka tidak perlu berperang. Ada terlalu banyak aspek aneh dalam hal ini. Potong kataknya. Komandan daemon katak banteng mengeluarkan raungan aneh dan kembali ke bentuk aslinya, berjongkok di tanah seperti gunung. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan gelembung besar. Datang, kelelahan di mata Li Qingshan lenyap, digantikan oleh cahaya yang menyala-nyala. Dalam sekejap, lebih dari sepuluh kemampuan ilahi menyerangnya, memenuhi penglihatannya. Ada yang merupakan serangan langsung, ada pula yang digunakan untuk menjebak dan mengganggu musuh. Terlalu berlebihan untuk dilihat oleh mata, apalagi dihindari. Cahaya menerangi langit saat arus udara melonjak tajam. Biarpun itu adalah komandan daemon, hanya kematian yang menunggu mereka jika mereka tersedot ke dalamnya. Li Qingshan merentangkan tangannya dan memukul-mukul udara. Dengan dia sebagai pusatnya, gelombang kejut hitam memancar keluar. Retakan hitam menyebar seperti jaring laba-laba, menghancurkan kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Burung Phoenix melebarkan sayapnya, angin dan api menyala dan menari. Dengan seberkas cahaya yang menyala-nyala, ia keluar dari pengepungan. Jangan biarkan dia kabur. Raung komandan daemon. Melarikan diri. Huff. Li Qingshan mengepakkan sayapnya dan langsung mendekati komandan daemon yang paling dekat dengannya. Dia menggunakan, iblis harimau menggali hati, yang sudah lama tidak dia gunakan. Ketika komandan daemon mengambil wujud manusia, dia adalah seorang pria kekar dan berkulit gelap. Dua taring tajam menonjol dari mulutnya saat dia menerjang Li Qingshan. Dia adalah iblis babi hutan. Dia sama sekali tidak menganggap serius serangan Li Qingshan. Salah satu kemampuan ilahi bawaannya adalah kulitnya yang tebal. Dari segi pertahanan, dia bahkan lebih kuat dari helika verparosa. Dengan dentang, tanduk di kepala Li Qingshan menjulur dan menghalangi taringnya. Tangannya yang ramping dan indah dipenuhi retakan hitam. Dia menembus kulit iblis babi hutan dan menggali jantungnya yang berdarah. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya beberapa kali sebelum menelannya. 565 Semua komandan Daemon yang pernah berperang melawan Li Qingshan di masa lalu dipenuhi rasa tidak percaya. Dia menjadi lebih kuat, jauh lebih kuat dibandingkan saat dia bertarung melawan mereka. Selama dua bulan terakhir, Li Qingshan terus memurnikan air. Saat dia mendorong lapisan keempat penyuruh hingga batasnya, dia secara bertahap melepaskan kekuatan sebenarnya dari lapisan kelima iblis sapi sedikit demi sedikit. Dengan setiap langkah maju, ia menjadi lebih kuat. Babi hutan itu menjerit, jika kamu membunuhku, Raja Naga tidak akan pernah membiarkanmu. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Tangan Li Qingshan meluncur ke bawah dan meraih pergelangan tangannya. Dia menginjakan kaki di dadanya dan menariknya dengan kuat. Dengan suara robekan, kedua lengan tebal babi hutan itu dicabut dengan paksa. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Babi hutan itu menjerit dan terjatuh. Li Qingshan menerjang dan meraih punggung kakinya. Dia menjejakan satu kaki di antara kedua kakinya dan menariknya dengan kuat lagi, merobek bagian pangkal kakinya juga. Anggota badan babi hutan itu semuanya putus, tetapi Li Qingshan tidak melepaskannya. Tinjunya berubah menjadi cakar dan menusuk perutnya, mengeluarkan segumpal organ yang berdarah. Baru kemudian dia menginjak kepalanya. Otaknya berceceran saat dia terbang. Kekuatan getaran meletus, dan tubuh babi hutan itu berderak seperti petasan. Hingga saat ini, tulang babi hutan tersebut telah hancur, anggota tubuhnya telah dipotong, dan organ-organnya telah dilubangi. Dia hanya memiliki sedikit kehidupan yang tersisa di dalam dirinya. Dia hanya berhasil bertahan hidup berkat kekuatan hidup yang kuat sebagai Komandan Daemon. Kesal dan kembangkan untuk satu abad lagi. Bahkan bagi Komandan Daemon, kecuali mereka memiliki kemampuan penyembuhan bawaan, tidak akan mudah bagi mereka untuk pulih dari luka parah tersebut. Li Qingshan samar-samar bisa menebak siapa yang mengatur ini untuknya. Jika dia membunuh salah satu Komandan Daemon di sini, dia pasti akan dituduh melakukan kejahatan membunuh anggota klannya sendiri. Karena perbedaan hubungan, tidak mungkin membedakan keduanya. Pada saat itu, Raja Naga Laut bahkan tidak perlu melakukan apapun. Yang harus dia lakukan hanyalah mengusirnya. Mungkin bahkan penguasa Istana Koleksi Pedang atau penguasa Provinsi Hijau tidak keberatan meluangkan waktu untuk membunuh Dasmon Malang yang menjadi ancaman bagi mereka. Tentu saja, Li Qingshan tidak akan tertipu oleh tipuan ini. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku bisa melumpuhkanmu. Aku akan menggunakan metode paling kejam agar kamu merasakan konsekuensi menentangku dengan tubuhmu. Dihadapkan pada pemandangan yang begitu mengerikan, Komandan Daemon tergoda untuk mundur. Namun, ketika mereka memikirkan perintah orang itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani melarikan diri. Semuanya, ayo serang bersama. Aura iblisnya tidak akan bertahan lama. Ledakan dan raungan yang hebat bergemas seperti guntur, mengguncang segalanya dalam jarak seribuli. Cahaya terang padam, angin kencang menyapu, dan darah segar berceceran. Daemon Kili Qingshan memang terbatas. Ini bukan wilayah perairan yang dia kendalikan, jadi segel dewa air tidak ada gunanya. Setelah mengalahkan enam komandan Daemon secara berturut-turut, Ki Daemonnya hampir habis seluruhnya. Namun, di bawah pengaruh kekuatan bumi ilahi, kekuatannya tidak akan habis. Dia berubah kembali ke bentuk aslinya, hanya mengandalkan kulit sapinya untuk memblokir serangan, menggunakan kekuatan paling primitif untuk bertarung. Komandan Daemon manapun yang berada di tangannya bisa saja lupa untuk melarikan diri. Mereka akan hancur berkeping-keping. Darah mengalir deras seperti hujan deras, mewarnai Gletser menjadi merah. Li Qingshan bermandikan darah. Rambut merahnya menari-nari ditiup angin saat dia bertarung dengan liar. Gletser di bawah kakinya pecah. Dalam keadaan linglung, dia mendengar suara tawa gila yang menyerupai auman harimau yang membubung ke langit. Dia tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah tawanya sendiri, jadi dia tertawa lebih keras lagi. Hahaha. Apa maksudmu kita berasal dari ras yang sama? Bukankah ini hanya pertarungan tanpa akhir? Siapa yang peduli apakah mereka Dasmon atau manusia? Saya adalah ras saya sendiri. Saya tidak akan bersekutu dengan siapapun. Setiap orang yang menghalangi jalanku adalah musuhku. Aku akan menggunakan tanganku untuk menghancurkan semua orang yang menghalangi jalanku. Komandan Daemon sangat ketakutan. Selama mereka masih bisa bergerak, mereka tidak lagi mempedulikan perintah siapapun dan melarikan diri ke segala arah. Komandan Daemon katak banteng kembali ke bentuk aslinya. Dengan mendorong kakinya, dia melintasi seratus li. Sebuah kuku besi turun dari langit, menghentakkannya ke tanah. Komandan Daemon katak banteng berjuang mati-matian. Dia memutar kepalanya dan mengeluarkan gelembung. Ledakan, ledakan, ledakan. Gunung-gunung kecil terlempar dan kawah-kawah diledakan. Li Qingshan menekan kepalanya dengan satu tangan, menekannya ke tanah. Kuku besi itu perlahan menusup kulitnya. Dengan suara retakan, tulang punggung Komandan Daemon kodok itu dihancurkan dengan kuat. Dia tergeletak di tanah. Tahukah kamu bagaimana aku memanggang kata ketika aku masih muda? Li Qingshan bertanya. Sebelum dia bisa menjawab, cakar hitam besar itu langsung masuk ke mulutnya, meraih bola lembut dan menariknya keluar secara acak. Tuan Mo Yu, selamatkan aku. Li Qingshan merasakan bahaya. Bayangan hitam menyelimuti dirinya di langit. Dia menoleh ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Mo Yu, kamu akhirnya kehabisan kesabaran dan ingin mengambil tindakan. Nord Moon, kamu telah menganiaya anggota klanmu sendiri. Tahukah kamu hukuman untuk itu? Mo Yu membentangkan sayap hitamnya dan turun dari langit dengan ekspresi mematikan. Wajah pangeran Dasmon yang kuat dan arogan dari Provinsi Hijau menjadi semakin pucat. Seperti dugaan Li Qingshan, Mo Yu telah mengatur semua ini, tapi itu bukan lagi hanya karena cemburu. Dia merasakan ancaman besar dari bulan utara. Dia tidak hanya mampu berkultivasi dengan sangat cepat, namun dia hanyalah seorang Jenderal Daemon, namun dia juga mampu mendominasi Komandan Daemon di Komando Rui. Jika dia terus memurnikan perairan dan menjadi Komandan Daemon, mungkin dia tidak akan mampu menahannya. Ini juga ada hubungannya dengan perebutan tahta Raja Daemon di Provinsi Hijau. Sebagai Dasmon, kamu bisa mengatakan sesuatu yang sangat munafik. Sungguh menjijikkan. Jika kamu tidak menyukaiku, datang dan bunuh aku. Li Qingshan berdiri di atas Komandan Daemon katak dan mengangkat tangannya, merentangkan jari-jarinya. Mo Yu berdiri di langit dan menatap mata Li Qingshan. Li Qingshan membalas tatapannya tanpa menahan diri. Yang dia lihat hanyalah bulu-bulu hitam yang melayang turun dari langit, meninggalkan jejak hitam. Li Qingshan tidak berani gegabuh. Karena Mo Yu bisa menjadi pangeran Daemon di Provinsi Hijau, kekuatannya pasti melampaui Komandan Daemon biasa. Dia tidak akan terkejut sama sekali jika dia memiliki kemampuan untuk melawan Raja Daemon biasa. Dia siap menyerang, menunggu untuk melancarkan serangan kapan saja. Namun, bulu-bulu itu tidak terbang dan menyerangnya. Mereka melayang di udara seolah seluruh langit diwarnai hitam, dipenuhi perasaan tidak menyenangkan. Tumbuhan di tanah segera mati, kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Namun, mereka tetap mempertahankan ilusi hijau. Hanya setelah beberapa tahun mereka akan layu sepenuhnya. Kelinci liar yang berhibernasi di bawah tanah tidak akan pernah bangun lagi. Li Qingshan tiba-tiba merasakan dingin yang menusuk tulang. Dia jelas memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, tapi dia merasa seperti dia tidak bisa menopang tubuhnya pada saat itu. Dengan ledakan, dia berlutut seolah jiwanya telah terpisah dari tubuhnya. Jantungnya melambat, dan napasnya perlahan terhenti. Otaknya juga berhenti berpikir. Inilah bau kematian. Tatapan kematian. Ini adalah salah satu kemampuan bawaan Mo Yu. Dia bisa langsung melewati seluruh pertahanan lawannya dan memadamkan api kehidupan mereka. Mereka yang dia bunuh semuanya tidak akan terluka sama sekali, seolah-olah mereka mati mendadak atas kemauannya sendiri. Kamu sebenarnya cukup bodoh untuk menatap mataku. Aku akan membunuhmu di sini dan kemudian meminta maaf kepada raja. Meskipun Dasmon memiliki peraturan ketat yang melarang mereka membunuh satu sama lain, dan siapapun yang melanggarnya akan dihukum berat, peraturan dan hukum selalu digunakan untuk mengekang yang lemah. Tiba-tiba, terdengar tangisan yang berubah dari lemah menjadi bernada tinggi. Keindahannya tak terlukiskan dengan kata-kata. Sayap burung Phoenix tiba-tiba terbentang selebar beberapa puluh meter. Di bawah ancaman kematian, burung Phoenix yang menjadi agak kuyuh karena penindasan penyuruh meledak dengan api kehidupan yang mempesona. Langit yang dipenuhi bulu lenyap bersamaan. Ternyata, itu hanyalah ilusi. Mo Yu sedikit terkejut. Dia belum pernah melihat General Daemon yang mampu berjuang melawan tatapan kematiannya. Tubuh bulan utara mengandung kekuatan hidup yang kuat dan tak ada habisnya. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghindari kematian yang tak terhindarkan seperti ini? Pupil hitam Mo Yu mengalir seperti cairan, memenuhi bola matanya. Dalam sekejap mata, tidak ada lagi warna putih yang tersisa di mata Mo Yu. Mereka dipenuhi aura menakutkan dan aneh. Nyala api kehidupan langsung meredup, seolah tertutup selubung hitam. Mereka ditindas dan dipadamkan. Bulu-bulu hitam beterbangan di udara, seperti badai salju hitam. Ini adalah pertarungan antara hidup dan mati, pertarungan antara burung phoenix dan burung gagak. Meskipun burung phoenix adalah burung dewa, ia masih terlalu muda dan lemah. Ia malah lebih lemah dari burung gagak dalam hal kekuatan. Tolong hentikan, kalian berdua. Sebuah suara terdengar. Dengan cepat, Gu Yanying berdiri di antara Mo Yu dan Li Qingshan, memotong garis pandang dan konfrontasi mereka. Yanying, minggir, kata Mo Yu sambil mengerutkan kening. Gu Yanying mengangkat tangannya, dan jimat naga tinta bulat turun. Jimat naga tinta yang sepertinya digulung oleh naga tinta tiba-tiba hidup kembali. Ia membuka matanya dan menatap Li Qingshan terlebih dahulu. Li Qingshan merasakan tekanan yang kuat. Itulah martabat seorang raja. Kemudian, ia melihat ke arah Mo Yu. Berhentilah sebelum kamu melangkah terlalu jauh. Tidak diketahui siapa yang dia bicarakan, tapi bos Daemon Provinsi Hijau mengatakan bahwa mereka harus berhenti sebelum bertindak terlalu jauh. Apakah itu Li Qingshan atau Mo Yu? Mereka hanya bisa berhenti berkelahi. Anda akan mati. Sudut bibir Mo Yu melengkung, memperlihatkan senyuman aneh yang terselubung. Kemudian, dia mengeluarkan suara yang aneh dan melengking seperti burung gagak. Aduh, Daemon ki di tubuhnya menurun tajam. Li Qingshan merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya, tapi dia tidak merasa ada yang salah dengan itu. Mo Yu melihat bagaimana Li Qingshan baik-baik saja dan mengerutkan kening lagi. Dia membuka pakaian bulu hitamnya dan menghilang ke dalam kegelapan yang memutar dan runtuh. Gu Yanying menyimpan jimat naga tinta dan menguap. Dia berkata melalui perasaan jiwanya, Oi, bagaimanapun juga, aku adalah komandan White House dari Komando Rui. Sudah waktunya bagimu untuk lari. Apa yang dia lakukan padaku? Kutukan pembawa kematian. Itu adalah kemampuan bawaannya yang paling menakutkan. Itu bisa mengurangi umur target sesuai dengan kekuatan dan ras mereka. Cakar tadi seharusnya mengurangi umurmu setidaknya 100 tahun, tapi sepertinya umurmu sangat panjang. Li Qingshan tercengang. Kemampuan Mo Yu sungguh aneh dan kuat. Jika itu adalah daemon, biarlah. Tetapi jika itu adalah seorang kultifator manusia, pengurangan umur 100 tahun pada dasarnya bahkan lebih menakutkan daripada ditusuk 10 kali. Khususnya, beberapa petani lanjut usia mungkin akan kehilangan nyawanya saat itu juga. Namun, sepertinya Mo Yu harus membayar harga untuk menggunakan gerakan ini. Dia tidak bisa menggunakannya secara berurutan, atau dia tidak akan terkalahkan jika dia berteriak begitu dia melihat orang. Kemampuan bawaan yang sangat menakutkan ini tidak terlalu efektif melawan Li Qingshan. Seperti kata pepatah, kura-kura seribu tahun, kura-kura sepuluh ribu tahun. Bahkan dia tidak tahu berapa lama umur penyuruh yang dekat dengan dewa, sedangkan burung phoenix adalah simbol kehidupan abadi. Namun, pengurangan 100 tahun umurnya tanpa alasan masih membuat Li Qingshan sangat tidak senang. Dia bertanya lagi, bagaimana cara menghilangkan kutukan itu? Sederhana sekali. Bunuh dia. Jika bukan karena kamu, aku pasti bisa membunuhnya. Li Qingshan berkata, tapi dia juga tahu bahwa kemampuan bawaan yang digunakan Mo Yu saat dia pergi membuatnya sangat sulit untuk dibunuh. 566. Baiklah, baiklah, baiklah. Li Qingshan membentangkan sayap angin dan apinya dan menghilang ke cakrawala sebagai seberkas cahaya. Gu Yanying melindungi matanya dengan tangannya. Dia sungguh cepat. Kak, apakah kita akan membiarkan iblis bulan pergi seperti ini dan membiarkannya terus memperbaiki sistem air? Seorang gadis muda terbang dari langit. Dia memiliki alis tebal, mata besar, dan ekspresi cerah. Jika bukan karena tonjolan di dadanya, dia akan dikira laki-laki pada pandangan pertama. Dia mengenakan seragam komandan Serigala Putih dari pengawal Hawk Wolf. Dia berada di urutan kedua setelah Gu Yanying di pengawal Hawk Wolf di Komando Rui. Atau apa? Gu Yanying meliriknya. Panggil aku komandan. Kak, kamu tidak bisa bersikap lunak padanya hanya karena dia tertarik padamu. Kalau tidak, bukankah semua pria di dunia ini tidak bisa dibunuh? Jangan bilang kamu benar-benar tertarik padanya, sampai-sampai kamu secara khusus membantunya. Gu Yanying mencubit dagu gadis muda itu dan mendekatkan wajahnya. Jangan bilang kamu cemburu. Bahkan tanpa aku, dia tidak akan mati di sini. Aku tidak percaya padamu. Gadis muda itu tersipu dan menggelengkan kepalanya. Bala bantuannya yang kuat akan segera tiba. Jika kita terus melakukan ini sampai anak itu lahir, Mo Yu mungkin berada dalam bahaya. Gu Yanying melepaskan gadis muda itu. Itu kuat. Jika kamu sudah selesai bermain-main, kembalilah ke Provinsi Naga. Provinsi Hijau menjadi semakin kacau. Sekali kamu terlibat dalam pertempuran seperti yang baru saja terjadi, kamu pun akan berada dalam bahaya. Kak, berhentilah mencoba membujukku. Aku tidak akan kembali. Kakak-kakakku sudah berjuang mati-matian untuk mendapatkan posisi markis dari Ruyi. Kamu bisa melihat bahwa Komando Ruyi adalah tempat hebat yang diinginkan semua orang. Untuk datang ke. Gadis muda itu serius. Sulit untuk mengetahui apakah dia bertingkah genit atau cuek. Aku datang untuk menjadi seorang markis, bukan untuk menjadi pengikut sepertimu. Apa salahnya menjadi pengikut? Kamu akan selalu punya kakak perempuan yang menjagamu. Sebagai seorang markis, aku harus menghadapi monster seperti iblis bulan. Dan, saudara-saudaraku bahkan tidak bisa menjadi pengikut jika mereka mau. Kalau begitu ikuti aku, Gu Yanying mengayunkan lengan bajunya dan terbang ke udara seperti elang putih. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi titik putih. Kak, tunggu aku. Gadis muda itu mengikutinya dengan tergesa-gesa dan memanggil dari jauh. Gu Yanying bukan satu-satunya yang menyaksikan pertarungan Li Qingshan dengan komandan Daemon. Banyak juga pembudidaya yang menonton dari jauh dengan berbagai cara. Ketika mereka melihat perselisihan internal di antara para Dasmon, mereka semua bersorak dalam hati. Masih banyak pembudidaya yang ingin memanfaatkan situasi ini, tetapi setelah melihat kekuatan iblis bulan yang kuat dan metode kejamnya, mereka semua menyerah pada gagasan ini. Bahkan jika iblis yang menakutkan itu melawan sebelum kematiannya, itu sudah cukup untuk menyeret seorang kultifator inti emas ke kuburnya, belum lagi dia tidak benar-benar menunjukkan tanda-tanda kelelahan dari awal hingga sekarang. Karena itu, Li Qingshan terus memurnikan urat air tanpa hambatan apapun. Li Qingshan saat ini, selain tokoh dan monster teratas yang telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua, hanya dapat ditundukkan oleh raja yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Hanya sedikit orang yang bisa menjadi ancaman fatal baginya. Dia tiba di ujung sungai besar lainnya. Daemon Ki yang melonjak memurnikan sungai, dan segel dewa air berkedip-kedip dengan cahaya, memperoleh lintasan yang tebal dan panjang. Li Qingshan dapat merasakan bahwa Daemon Ki di inti Daemon Penyuruh telah mencapai batasnya. Selama dia melahapki spiritual air di sungai, pada dasarnya dia akan mampu menembus lapisan kelima penyuruh. Setelah itu, kesengsaraan surgawi akan turun. Apakah dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menerobos lapisan kelima penyuruh dan menjalani kesengsaraan surgawi kedua untuk menjadi komandan Daemon? Atau apakah dia akan berhenti dan menunggu burung Phoenix menyusul sehingga air dan api bisa seimbang dan menyatu? Li Qingshan mempertimbangkannya sejenak dan memutuskan yang pertama. Di masa lalu, dia mungkin akan memilih yang terakhir. Meskipun manfaat jangka panjangnya belum tentu lebih baik daripada manfaat langsungnya, saat ini ia tidak berada dalam bahaya yang mengancam nyawa. Memiliki tatanan yang jelas dan melakukannya selangkah demi selangkah jelas merupakan pilihan terbaik. Berhasrat untuk sukses dengan cepat hanya akan menyebabkan kesulitan budidaya selanjutnya meroket. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Tapi saat ini, dia sedang menunggunya. Li Qingshan mulai menyerapki spiritual air dan menyalurkannya ke inti Daemon penyuruh. Dia menghibur dirinya sendiri, ini juga sebuah pilihan. Jika aku bisa menjadi komandan Daemon, aku tidak akan mampu melawan raja, tapi aku akan memiliki tingkat kekuatan tertentu untuk melindungi diriku sendiri. Setidaknya, aku akan percaya diri mengalahkan lawan seperti Mo Yu. Bahkan jika saya mendapatkan pijakan di dunia sembilan provinsi, saya dapat meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal lain. Li Qingshan berangsur-angsur bersinar dengan cahaya biru yang cemerlang, berubah menjadi sosok kura-kura roh lagi. Hari ke-89. Han Kiongzi duduk dengan menyilangkan kaki dan melihat jendela menyala. Dia bergumam di dalam dan membuka jendela untuk melihat, hanya untuk menemukan bahwa langit belum cerah. Hanya cahaya salju yang menyinari jendela. Dia sebenarnya telah melakukan kesalahan. Kak, jangan tunggu pria tak berperasaan itu lagi. Dia tidak akan datang. Gadis muda itu berjalan dari belakang. Waktu ketika dia bermain-main dengan Han Kiongzi di taman telah hilang selamanya. Rasa sakit karena kehilangan ayahnya tiba-tiba membuatnya menjadi lebih dewasa. Aku akan keluar jalan-jalan. Han Kiongzi tidak menjawab. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan pergi. Yang dia lihat hanyalah putih. Kepingan salju tebal masih turun dari langit. Makam itu tertutup salju, berubah menjadi gundukan salju. Sesosok tubuh tinggi berjalan dari jauh, melangkahi salju. Cara dia berjalan sangat familiar. Mata Han Kiongzi melembut saat dia bergumam, kingshan. Sosok jangkung itu mempercepat langkahnya. Han Kiongzi mau tidak mau mempercepat langkahnya juga, beralih dari berjalan ke berlari. Kedua sosok itu saling tumpang tindih dan berpelukan erat. Maaf saya terlambat. Han Kiongzi membenamkan kepalanya di dadanya, air mata sudah jatuh seperti hujan. Keturunan keluarga Han keluar dari deretan rumah sederhana sambil menyaksikan pemandangan ini. Han Anjun dan Han Ti juga termasuk di antara mereka. Mereka tetap diam saat salju turun. Di bawah bimbingan Han Kiongzi, Li kingshan tiba di hadapan cenotaf Han Angwo. Dia memegang dupa dan membungkuk hormat. Dia berpikir, Pak Man Han, aku benar-benar minta maaf karena aku tidak bisa menyelamatkanmu saat itu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu urusan keluarga Han. Semoga jiwamu di surga beristirahat dalam damai. Terobosannya ke lapisan kelima penyuruh pada akhirnya masih gagal. Saat ki spiritual air berkumpul, dia mendorong ki daemon di inti daemon penyuruh hingga batasnya, tetapi dia menemui hambatan yang tidak terduga dan diharapkan. Menerobos iblis lembu mengharuskannya melahap berbagai pil dan sumber daya, sementara menerobos iblis harimau mengharuskannya bertarung sampai mati. Paling tidak, itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh Li kingshan, yang dipenuhi dengan segala macam pikiran yang mengganggu saat ini. Dia mencoba menggunakan kekuatan lapisan keempat puncak penyuruh dan dukungan dari segel dewa air. Akhirnya, dia menekan iblis lembu dan iblis harimau, mengembalikannya ke bentuk manusia. Namun, penindasan ini sangat kuat, secara langsung mencegah dia menggunakan kemampuan penyuruh apapun. Dia tidak bisa merasakan bahaya, dia juga tidak bisa menyembunyikan auranya. Akibatnya, dia tidak dapat menyembunyikan ki spiritualnya dan ki daemonnya, terlepas dari apakah dia dalam wujud manusia atau daemon. Adapun kemampuan bawaan seperti cangkang mendalam penyuruh, dia bahkan tidak bisa menggunakannya. Klon proyeksi yang dia buat dengan gambar cermin air langsung runtuh saat dia membuat pilihan ini. Dan, dia juga tidak bisa beralih antara Li kingshan dan bulan utara dengan bebas. Begitu dia melepaskan daemon ki-nya, dibutuhkan banyak upaya untuk menekannya lagi. Dia bisa membayangkan pemandangan penyuruh menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan iblis sapi dan iblis harimau. Li kingshan menghela nafas lega dalam hati. Dia akhirnya berhasil tepat waktu. Dia tidak merasa menyesal karena gagal menembus lapisan kelima penyuruh. Sebaliknya, dia santai. Baginya, ini adalah pilihan terbaik. Dia perlahan bisa meningkatkan transformasi Phoenix. Tidakkah menurutmu kamu sudah terlambat? Seorang pria muda berpakaian hitam mau tidak mau bertanya. Penampilannya agak mirip dengan Han Tiyei. Dia adalah salah satu putra Han Angwo. Keturunan keluarga Han lainnya juga sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Han Angwo tewas dalam pertempuran. Bahkan beberapa teman dekat dan kerabatnya yang tidak terlalu dekat dengannya pun bergegas datang lebih awal untuk memberikan penghormatan. Sebagai menantu dari keluarga Han, Li kingshan sebenarnya telah meninggalkan Han Kyungzi untuk mengawasinya sendirian ketika dia menemui hal seperti ini. Menyeretnya keluar hingga jam tangan akan segera berakhir. Dia bergegas menuju hanya sekarang. Dia sangat kasar, dan dia merasa itu tidak layak untuknya. Han Kyungzi ingin mengatakan sesuatu, tetapi Li kingshan sudah datang. Dia berkata, Saya tidak akan meminta maaf, saya juga tidak akan menjelaskan diri saya sendiri. Sekolah militer tampaknya juga tidak peduli dengan kefasihan bicara. Jika Anda merasa tidak puas, silakan mengambil tindakan. Anda, pemuda berbaju hitam itu tercengang. Apa? Kamu takut? Bahkan sebelum Li kingshan selesai berbicara, pemuda berbaju hitam telah mengirimkan serangan telapak tangan. Dengan keras, Li kingshan membiarkan serangan telapak tangan mendarat di dadanya. Bagaimana serangan lemah seperti itu bisa dianggap sebagai keturunan keluarga Han? Pemuda berbaju hitam itu sangat marah. Dia tidak lagi menahan diri, mengeluarkan skill bertarung. Serangannya menghujani seperti badai. Kekuatan serangannya menyapu ribuan kepingan salju di udara. Kingshan, Han Kyungzi berteriak ketakutan, tapi dihentikan oleh Han Anjun. Dia tahu apa yang dia lakukan. Apakah kamu sudah selesai? Betapa tidak bergunanya? Kenapa kalian tidak mendatangiku bersama-sama? Li kingshan seperti karang di tengah lautan. Setelah mengalami luka parah yang tak terhitung jumlahnya, serangan dari seorang penggarap yayasan pendirian seperti goresan baginya. Mendengar ini, keturunan keluarga Han lainnya tidak dapat menahan diri lagi. Mereka bergabung dan mulai menyerang. Li kingshan juga mulai membalas. Setelah mengalami begitu banyak pertempuran, dia berbalik dan bertarung dengan identitas dan kekuatan seorang penggarap yayasan. Pada awalnya, dia merasa agak asing dan tidak nyaman, tapi dia dengan cepat menjadi terampil dan nyaman. Dia menggunakan dua metode budidaya yang saling melengkapi dan keterampilan bertarung secara maksimal. Langit cerah, dan sinar matahari menyinari tanah bersalju yang berkilauan. Keturunan keluarga Han tergeletak di tanah sambil terengah-engah. Li kingshan duduk di tanah bersalju, tampak agak kelelahan. Kelelahan ini bukanlah suatu tindakan. Setelah beberapa bulan berjuang dan menyempurnakan, pikirannya memang sangat lelah. Ketika akhirnya dia melihatnya, dia santai dan berdiri dengan tangan di atas lutut. Han Anjun sedikit menganggup pada Li kingshan. Keturunan keluarga Han ini tidak terlalu membenci Li kingshan. Hanya saja mereka sudah terlalu lama menekan emosinya dan membutuhkan pertempuran seperti ini untuk melampiaskannya. Namun, Li kingshan telah memberi mereka perlawanan, menggunakan metodenya sendiri untuk menyelesaikan ketidakpuasan ini. Dia juga sudah membuktikan kekuatannya. Dia tidak peduli tentang bagaimana keluarga Han memandangnya. Dia hanya tidak ingin Han Kiongzi menerima terlalu banyak kecurigaan dari keluarganya karena dia. Bagaimanapun, mereka adalah keluarganya. Di jalan hantu lapar yang suram dan suram, Han Angwo memegang pedang kuno yang terbuat dari tulang rusuk binatang tak dikenal. Tidak ada sedikitpun kebingungan di wajahnya, dan dia masih bertekad seperti sebelumnya. Dia mengangkat pedangnya dan memotong kepala mayat binatang. Pada saat ini, pusaran berwarna darah muncul di udara. Itu tumbuh semakin besar hingga tampak seperti sebuah pintu besar. Sebuah suara datang dari dalam, prajurit sejati, jiwamu seharusnya tidak jatuh ke tanah kematian ini. Ayo, pertempuran berdarah tanpa akhir menantimu. Mata Han Angwo bersinar terang, dan dia menyelam ke dalam pusaran berwarna darah tanpa menoleh ke belakang. 567. Kingshan, kamu telah banyak berubah. Di ruangan gelap, tangan Han Kiongzi membelai wajah Li Kingshan. Tanpa disadari, pemuda Flamboyan tadi telah berubah total menjadi seorang laki-laki. Tepi wajahnya menjadi lebih tegas dan tatapannya setajam baja. Seperti yang ayahnya katakan, dia tidak bisa melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Mengapa dia begitu bertekad? Itu seperti sebuah misteri. Dia punya perasaan bahwa dalam beberapa tahun mereka berpisah, dia telah mengalami banyak hal, jauh lebih banyak daripada yang dia tahu atau bayangkan, sampai-sampai dia merasa asing. Ibarat sebuah patung, meski permukaannya tidak terlihat berbeda, hanya dengan menyentuhnya dengan hati-hati seseorang dapat merasakan bahwa bahannya benar-benar berbeda, hingga setiap detailnya pun berbeda. Li Kingshan memegang tangannya dan berkata dengan lembut, Bab enam, langit begitu jauh kamu juga sama, berat badanmu turun banyak. Dan juga menjadi sangat dewasa. Han Qiyongzi menjawab dengan, N, dan bersandar lemah di pelukannya. Li Kingshan memeluknya erat dan berkata dalam hatinya, Qiyongzi, aku menjadi sangat kuat, aku bisa melindungimu. Di jalan menuju sembilan surga ini, dia mungkin harus banyak menyerah, tapi dia tidak mau menyerah pada orang yang ada di pelukannya. Dia teringat kalimat dari film kehidupan sebelumnya, siapa bilang pria tidak bisa keliling dunia bersama istrinya. Ruangan itu sunyi ketika mereka mendengarkan salju turun di luar jendela. Malam itu, mereka berdua berbaring dengan pakaian masing-masing dan mendengarkan dalam diam. Li Kingshan tidak memiliki keinginan apapun di dalam hatinya, tetapi dia merasa sangat damai. Pada saat ini, bulan utara yang haus darah sepertinya berada jauh darinya. Hati manusia yang telah lama hilang kembali ke dadanya, memancarkan gelombang kehangatan. Saat matahari akan terbit, Han Qiyongzi ragu-ragu dan berkata dengan lembut, «Kingshan, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku?» Li Kingshan meletakkan tangannya di bahunya dan menjauhkan diri darinya. Dia menatap matanya dan dengan lembut mengangguk, dan di bawah tatapannya, Han Qiyongzi merasa tercekik dan sedikit rasa takut. Li Kingshan menarik nafas dalam-dalam dan memutuskan untuk tidak menyembunyikannya lagi. Saat ini, dia tidak bisa mengatakan apapun untuk menipunya. Bahkan jika dia tidak bisa menerimanya dan berlari untuk menyebarkan rahasia ini, dia bersedia menerima hasilnya. Saat dia hendak membuka mulutnya, sebuah tangan menempel di bibir Li Kingshan. Dia sedikit terkejut, hanya untuk mendengar Han Qiyongzi berkata, «Saya sedikit takut». Dia merasa jika dia mendengar rahasia ini, itu akan merusak kedamaian dan ketenangan di antara mereka. Li Kingshan tidak tahu harus berbuat apa. Han Qiyongzi berkata, «Saya tidak ingin mendengarnya lagi. Anda pasti punya alasan untuk tidak memberi tahu saya. Beritahu saya jika menurut Anda ini waktu yang tepat. Oke». Li Kingshan ragu-ragu sejenak. Oke. Pikirannya belum pulih dari kesedihan karena kehilangan pamannya. Jika hal seperti itu diberikan padanya sekarang, itu mungkin lebih dari yang bisa dia tanggung, dan akan sulit baginya untuk menerimanya. Pada hari-hari berikutnya, Li Kingshan dan Han Qiyongzi sering berjalan di atas salju dan menjelajahi hutan terdekat. Namun tidak seperti sebelumnya, sebagian besar waktu, Li Kingshan lah yang berbicara. Dia berbicara tentang apa yang terjadi setelah mereka berpisah. Dia tidak ingin menyembunyikannya lagi, jadi dia tidak berbohong untuk menutupinya, dan ada banyak ruang kosong dalam kata-katanya. Seringkali, Han Qiyongzi mendengarkan dengan tenang, sesekali menanyakan beberapa pertanyaan, tetapi tidak pernah mengajukan pertanyaan, seolah-olah dia takut memecahkan gelembung yang indah. Hal ini membuat Li Kingshan semakin merasa kasihan padanya. Di lain waktu, Li Kingshan sering berlatih bela diri bersama murid klan Han di ruang terbuka di luar kuburan. Berjaga-jaga bukanlah tentang terkurung di dalam ruangan dan menghela nafas. Kaum militeris tidak terlalu memperhatikan sapa-sapa yang dangkal ini, jadi mereka lambat laun tidak terlalu memikirkan, kurangnya sopan santun, Li Kingshan dan dengan rendah hati meminta nasihatnya. Atau mereka berkumpul membentuk lingkaran dan mendengarkan pengalaman tempurnya yang sebenarnya dalam kekacauan perang. Kekuatan tempur Li Kingshan sungguh kuat. Dalam pertempuran, dia tidak menggunakan kekuatan yang luar biasa. Ketika kecepatan, kekuatan, dan kispiritual lawan hampir sama, dia bisa menang dengan mudah. Hal ini membuat para murid klan Han sangat tidak yakin, tetapi mereka tidak bisa tidak mengaguminya. Kaum militeris memuja yang kuat. Kenyataannya, saat mereka bertarung, Li Kingshan semakin sedikit menggunakan kekuatan. Tentu saja, tindakannya tidak sesederhana mendapatkan persetujuan para murid klan Han. Kekuatannya tumbuh terlalu cepat akhir-akhir ini, dan dia perlu waktu untuk menyelesaikannya. Untuk menyelesaikan keuntungan yang diperolehnya dari pertarungan hidup dan mati. Awalnya, dia hanya menggunakan kekuatan seorang kultifator untuk bertarung. Kemudian, dia terus menekannya dan hanya menggunakan kekuatan seorang penggarap yayasan pendirian tahap awal. Dia benar-benar menyerah pada fisik kuat yang dibawa oleh iblis jahat, semua demi mengasah keterampilan tempurnya. Meskipun ayah mertuanya, Han Anjun, jauh lebih lemah daripada Li Kingshan dalam hal kekuatan, ia dilahirkan dalam keluarga yang kuat seperti klan Han. Banyaknya keterampilan tempur dan filosofinya juga sangat bermanfaat bagi Li Kingshan. Setelah hari ke-100 berjaga, dia bisa melepas pakaian berkabungnya dan kembali ke kehidupan sehari-hari. Dengan keras, Han Tiye terbang jauh dan meluncur di tanah sejauh lebih dari 10 kaki. Baru saja, dia berhenti, menyebabkan salju beterbangan kemana-mana. Mendongak, dia melihat Li Kingshan mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Li Kingshan meraih tangan Han Tiye dan berdiri. Han Tiye harus mengakui bahwa di jalur kultivasi, Li Kingshan telah meninggalkannya. Tanpa dukungan klannya, tanpa bimbingan seorang master, tanpa warisan yang layak, dan dengan seni samudera tanpa batas yang tidak lengkap, dia masih berada di sekolah novel. Memang ada orang-orang jenius yang berbakat di dunia. Sepertinya ada alasan mengapa dia bisa begitu dekat dengan Little N yang mengerikan. Kingshan, kamu bersikap terlalu lunak padanya. Han Qiongzi berteriak dari jauh, menyebabkan murid klan Han tertawa dan membuat keributan. Kakak Han benar-benar kejam, saudara kandung tidak bisa dibandingkan dengan manusia kandung. Lagipula, tidak ada seorang pun yang bisa tenggelam dalam kesedihan selamanya. Hal ini bukanlah semangat yang dianjurkan oleh kaum militeris. Kalau tidak, jika mereka kehilangan rekan-rekannya dalam perang sungguhan dan menjadi patah hati, tidak dapat melanjutkan pertempuran, apakah mereka masih dianggap sebagai murid sekolah militer? Han Tiyi tidak terpengaruh. Dia bertanya, kamu hampir mencapai terobosan dalam yayasan pendirian, kan? Saya dekat. Seperti lapisan kelima penyuruh, dia hanya kekurangan kesempatan, suatu bentuk pemahaman. Namun, dengan periode kultivasi baru-baru ini, Li Qingshan secara samar-samar bisa merasakan bahwa seni lautan tanpa batas hampir mencapai terobosan lagi. Namun, metode penekanan laut penyuruh masih belum menunjukkan tanda-tanda aktivitas. Bagaimanapun, kesulitan keduanya berada pada level yang sangat berbeda. Itu juga merupakan dunia yang berbeda bagi Li Qingshan. Seberapa cepat, Han Tiyi hanya bisa menghela nafas. Jika Li Qingshan mengatakan dia dekat, maka dia benar-benar dekat. Budidaya alam kecil bagi para kultivator tidak sesulit untuk ditembus seperti alam besar, namun masih membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Setiap langkah maju sangatlah sulit. Selama praktisiki mendapat bimbingan seorang master, dukungan sumber daya yang memadai, dan bakat mereka lumayan, pada dasarnya mereka semua dapat mencapai yayasan pendirian. Ini bisa dianggap sebagai langkah pertama yang paling sederhana dalam jalur kultivasi. Tentu saja, sebenarnya tidak sesederhana itu. Kata, sumber daya, saja telah membuat bingung banyak petani. Pilroh sejati yang sangat penting untuk menerobos pendirian yayasan bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap praktisiki. Jika mereka mencoba menerobos dengan kekuatan mereka sendiri, itu akan terlalu sulit. Hanya setelah mencapai yayasan pendirian barulah mereka dianggap telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dan secara resmi mulai berkultivasi. Cobaan jalur kultivasi baru akan dimulai pada saat itu. Sekalipun didukung sumber daya yang memadai, masih terdapat kesulitan. Jika tidak, sekte besar dan banyak akal seperti istana koleksi pedang dan sekte umbral yin tidak akan memiliki begitu sedikit tetua inti emas. Dan, kesengsaraan surgawi yang kedua tidak akan selembut yang pertama. Jika dia hanya mengandalkan kekuatan eksternal, ada kemungkinan besar dia akan mati dalam kesengsaraan surgawi. Han Anjun baru berada di tahap awal pendirian Yayasan saat ini. Dia baru saja hampir menembus pertengahan Yayasan Pendirian. Bakatnya sudah cukup mengesankan. Dengan dukungan klannya, dia maju dengan gagah berani, dan pada dasarnya dia sudah menyerah pada segala bentuk hiburan. Bagaimana mungkin dia tidak menghela nafas kagum pada kecepatan kultivasi Li Qing Shan. Namun, di seratus aliran pemikiran, ada juga seseorang yang berjuang dan merangkat melewati pintu menuju jalur kultivasi. Di tempat tinggal terpencil di bawah pulau kontensian, gemuruh guntur berhenti. Sosok yang hangus menggeliat dan berusaha berdiri. Awalnya, dia terbatuk-batuk keras, diikuti dengan tawa pelan dari dalam tenggorokannya. Lambat laun, suaranya semakin keras, berubah menjadi tawa liar yang histeris, seperti ular yang mengangkat kepalanya. Pohon anggur yang sederhana dan kuat merangkak keluar dari tubuh Kian Rongsi, membungkusnya. Kulit hangus di tubuhnya terkelupas selapis demi selapis. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu pakaiannya atau kulitnya yang hangus. Itu seperti ular hitam yang berganti kulit. Kulit seputih salju tumbuh, dan seekor ular kecil yang cantik merayap dengan gembira di atasnya. Setelah itu datanglah babak penyiksaan baru. Bahkan di saat seperti ini, kapanpun, rasa sakitnya tidak akan pernah hilang. Ini hanya akan menjadi lebih dan lebih intens, lebih intens dari sebelumnya. Dia terjatuh ke tanah lagi. Anggota tubuhnya berputar sedikit demi sedikit, seperti serangga kecil yang dipanggang oleh api. Kelihatannya aneh dan menjijikan, tapi semakin hebat rasa sakitnya, senyumannya semakin cemerlang. Bahkan siksaan neraka tidak mampu mengubah kegembiraan dari lubuk hatinya. Ketika semuanya sudah beres, dia berbaring di tanah dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara, menunjuk ke dinding batu di atas. Pohon anggur pendakian surga menjulur ke sepanjang lengannya, dan ular neraka melingkarinya lagi, mendesis dan menjentikkan lidahnya. He he, surga itu jauh sekali. Komandan, saya datang untuk mengumpulkan metode penanaman tingkat tinggi untuk aliran legalisme. Hua Chengzan saat ini duduk di dekat jendela, menangani urusan aliran legalisme. Kian Rongzi mendorong pintu hingga terbuka dan masuk sambil membungkuk. Dia telah berganti pakaian baru, dan senyumnya yang biasa menjadi lebih hangat sekarang. Rongzi, selamat telah mencapai pendirian yayasan. Hua Chengzan sedikit terkejut sebelum memberi selamat padanya sambil tersenyum. Namun, dia terkejut di dalam. Kian Rongzi sangat bersemangat, dan sikapnya telah berubah secara drastis. Perasaan seram itu lenyap, justru mengeluarkan persona aneh yang membuat dia takjub. Namun, dia sama sekali tidak tergoda. Sebaliknya, dia menghela nafas dalam hati, di sesuatu yang lebih kejam. Kian Rongzi berkata, ini semua berkat pengasuhan komandan. Setelah percakapan sederhana, Hua Chengzan memberikan metode kultivasi baru kepada Kian Rongzi. Dia melakukan gerakannya dan berkata, kekuatan alam raka sangat kuat, tetapi juga berbahaya. Anda harus berhati-hati saat merasakan dan menggunakannya. Kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Banyak murid dari legalisme telah bunuh diri karena mereka kehilangan akal selama berkultivasi. Terima kasih atas saran Anda, komandan. Saya akan berhati-hati, kata Kian Rongzi dengan rendah hati. Sudahkah kamu memilih apa yang ingin kamu rasakan? Hua Chengzan mau tidak mau bertanya kapan Kian Rongzi mengucapkan selamat tinggal dan pergi. 568. Paviliun angin mendengarkan tepi air. Saya harap saya dapat mencapai inti emas sebelum usia 30. Li Qingshan menatap ke langit. Salju baru saja hilang, dan langit berwarna biru. 30 tahun. Han Tiye mengangkat alisnya. Meski dia mengatakan, harapan, ekspresinya dipenuhi keyakinan. Dia sepertinya tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal. Sebaliknya, dia mengumumkan fakta sederhana, dan dia tidak merasa itu adalah sesuatu yang istimewa. Para kultifator inti emas yang mati di tangan Li Qingshan telah mengumpulkan sejumlah orang, jadi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Targetnya saat ini adalah yang tertinggi dari sembilan provinsi, wilayah raja, jadi dia mau tidak mau mengungkapkan, kesombongannya. Murid-murid keluarga Han yang lain terkejut. Meskipun mereka bukan orang-orang yang menyukai orang kaya dan berkuasa, mereka masih bisa memahaminya. Meskipun mereka bukanlah orang-orang yang menyukai penguasa, dalam komunitas budidaya, yang kuat selalu pantas dihormati. Han Anjun mau tidak mau mempelajari Li Qingshan secara mendalam ketika dia mendengar itu. Seorang kultifator inti emas berusia 30 tahun jarang ditemukan bahkan di sembilan provinsi. Pada saat itu, dia pasti akan membuat namanya terkenal di seluruh dunia. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, dia sudah tahu bahwa dia bukanlah orang yang biasa-biasa saja, tetapi dia tidak pernah mengira suatu hari nanti dia akan benar-benar menyebut kata, inti emas, dengan begitu mudah. Untuk dapat dengan mudah menyebutkan kata, inti emas, itu adalah tujuan yang bahkan dia tidak dapat mencapainya. Mengingat keluarga Han, memiliki menantu seperti dia benar-benar suatu berkah. Setelah Han Anguo tewas dalam pertempuran, tanggung jawab berat menjadi patriark berada di pundak Han Anjun. Dia merasakan tekanan berat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika para penggarap inti emas dari Komando Rui tidak tewas dalam pertempuran, dan posisi markis dari Rui serta Jenderal Besar masih ragu-ragu, banyak sumber daya yang dimiliki keluarga Han akan terkikis sejak lama. Sebuah klan yang hanya memiliki penggarap yayasan pendirian hanyalah sebuah klan kecil, tetapi satu keajaiban berbakat dapat mengubah segalanya. Jika Li Kingshan dapat menggunakan bakat ini untuk mengalahkan master yang kuat, keluarga Han akan mampu melewati badai ini dengan aman. Mungkin mereka tidak hanya tidak menderita kerugian apapun, tetapi mereka bahkan mendapat manfaat darinya. Tak lama kemudian, salju tebal mulai memenuhi udara. Di tengah bisikan angin. Saat angin bertiup kencang, keturunan keluarga Han melepas pakaian duka mereka di depan Mao Solem. Li Kingshan menepuk bahu Han Qiyongsi. Han Qiyongsi melihat ke belakang dan tersenyum. Matanya memerah saat dia bersandar di bahunya dengan lembut. Tepat pada saat ini, hatinya bergetar dan dia tiba-tiba berbalik. Di tengah badai salju, sesosok tubuh berjalan mendekat. Langkah kakinya ringan seolah dia melayang di udara. Lengan bajunya yang lebar dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Sebelum ada yang bisa melihatnya dengan jelas, mereka sudah merasakan bahwa dia adalah kecantikan yang tiada taranya. Dia menyipitkan matanya, tatapannya menembus salju, dan ekspresi takjub melintas di matanya. Wajah itu bahkan lebih cantik dari yang dia bayangkan. Apa yang disebut keindahan yang bisa menjatuhkan suatu bangsa tidak lebih dari ini? Tidak, itu bukan hanya wajahnya. Pendatang baru itu mengenakan pakaian biasa, dengan sutra biru melilit pinggangnya. Sosoknya langsing dan langsing, dan rambut hitam legamnya yang mencapai lutut berkibar tertiup angin. Sepasang kaki telanjang menginjak salju sebening kristal, dengan tegas melangkah maju. Bahkan jika ada segunung mayat dan lautan darah, itu tidak akan mampu membuat langkah kaki ini goyah. Matanya seperti kolam dalam tanpa riak saat dia menatap kosong ke depan. Seolah-olah dia bisa melihat segala sesuatu di dunia. Dibandingkan dengan gelar sederhana kecantikan dan kecantikan, dia memiliki pesona yang tak terlukiskan yang membuat orang mengabaikan jenis kelaminnya. Siapa dia? Kenapa dia datang? N kecil, kamu di sini. Li Qingshan berbalik dan tersenyum, ekspresi keheranan melintas di matanya. Awalnya Little N tidak memiliki konsep pakaian, itu hanya lapisan pakaian untuk menutupi tubuh. Meskipun saat ini dia berpakaian sangat sederhana, hal itu memberi orang perasaan bahwa ini adalah pakaian terbaik, memancarkan keindahan yang belum pernah ada sebelumnya. Sepertinya itu adalah efek samping dari pemulihan ingatan. Namun, semua orang menyukai kecantikan, dan ini bukanlah hal yang buruk. N kecil. Han Qiongzi berteriak tanpa sadar. Bagaimana dia bisa mengasosiasikan orang di depannya dengan anak kayu itu? Meskipun dia telah menyebutkan perubahan pada Little N, itu masih jauh di luar imajinasinya. Tidak jauh dari situ, para murid klan Han menatap lurus ke arah mereka. Terlepas dari apakah mereka pria atau wanita, mereka tidak bisa mengalihkan pandangan dari mereka. N kecil tiba di samping Li Qingshan dan diam-diam meraih tangan Li Qingshan. Meski dia tetap tanpa ekspresi, matanya yang kosong berbinar dalam sekejap, seolah dia bisa mengungkapkan segalanya dalam ribuan kata. Han Qiongzi merasa dia diabaikan. Setelah itu, dia menyadari bahwa dia tidak diabaikan begitu saja. Sebaliknya, dia mengabaikan semua orang, atau bahkan seluruh dunia. Hanya dia yang ada. Baiklah, ini waktunya berangkat. Li Qingshan sepertinya memahami segalanya. Dia mengangguk sambil tersenyum dan mengusap kepalanya secara alami. Dia menundukkan kepalanya sedikit, dan bibir merahnya membentuk senyuman. Salju dan es mencair. Kemana kamu pergi? Han Qiongzi bertanya, menerobos perasaan terputus ini. Oh, sudah ku bilang sebelumnya. Bukankah Anihilum Light Chan Master secara khusus datang sekali? Li Qingshan menjelaskan. Jalan Little N tentang tulang putih dan kecantikan luar biasa telah mencapai hambatan. Biara Chan Devanaga adalah kesempatan sempurna, sekaligus memenuhi janjinya kepada Jangkrik Emas. Kamu berangkat sekarang. Han Qiongzi bertanya dengan heran, tapi dia menghela nafas lega karena suatu alasan. Murid Sekte Buddha seperti biara Chan Devanaga jelas tidak dapat memikirkan cinta, atau dia benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Ya, jangan khawatir. Aku akan kembali secepatnya. Li Qingshan memeluk Han Qiongzi dan berbicara tentang perpisahan lagi. Melihat betapa engganya dia berpisah dengannya, jantungnya berdetak kencang. Dia berkata kepada Han Anjun dengan lantang, General Han, setelah tiga tahun masa berkabung Qiongzi berakhir, saya akan datang ke keluarga Han untuk melamarnya dan menyelesaikan pertunangan kita. Han Anjun terdiam, segalanya berbeda sekarang. Saat ini berbeda dari masa lalu, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak bisa menolaknya lagi. Qingshan, mata Han Qiongzi langsung berkaca-kaca. Dia memalingkan wajahnya dan menyekannya dengan lengannya. Dia tersenyum. Baiklah, segera kembali. Hati-hati dalam perjalananmu. Li Qingshan melambaikan tangannya, dan awan muncul di bawah kakinya. Dia menghilang ke dalam angin dan salju bersama Little N. Sebelum menuju biara Chan Devanaga, Li Qingshan masih harus menemui seseorang, yaitu Gu Yanying. Bagaimanapun, dia tetaplah seorang komandan Scarlett Hawk. Tidak apa-apa jika dia mengendur secara normal. Namun, tanpa izin atasannya, dia tidak dapat meninggalkan jabatannya tanpa izin. Dan, dia memiliki hal lain yang ingin dia minta bantuannya. Awan putih mendarat di luar Komando Rui, di depan sebuah gunung yang curam dan mengjulang tinggi. Langkah-langkahnya mengarah lurus ke atas. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan menatap ke atas. Di puncak gunung, Lang Perak membentangkan sayapnya seolah sedang berbenturan dengan angin dan salju. Li Qingshan menyuruh N kecil menunggu di bawah saat dia mendaki gunung sendirian. Begitu dia menyentuh formasi, dia mendengar teriakan, siapa yang pergi ke sana? Langkah-langkah di depannya berputar, dan seorang pria berpakaian putih muncul entah dari mana. Li Qingshan menggenggam tangannya. Saya Komandan Scarlett Hawk dari Prefektur Clear River, Li Qingshan, dan saya datang menemui Komandan Gu. Jadi, kamu adalah Li Qingshan. Komandan Gu telah memberitahuku bahwa jika kamu datang, kamu bisa menemukannya di pavilion tepi air mendengarkan angin. Penjaga Serigala Putih yang mengawasi gunung mengamati Li Qingshan dengan rasa ingin tahu. Pavilion angin mendengarkan tepi air adalah tempat Komandan Gu bercocok tanam dan jarang menerima tamu. Dia jarang menerima tamu, jadi mengapa dia begitu menyukai Li Qingshan? Pavilion tepi air yang mendengarkan angin. Angin dan salju menghilang di depan matanya. Langit berwarna biru cerah. Di atas danau yang beriak, daun teratai hijau membentang tak berujung. Bunga teratai berwarna merah muda putih bermekaran di antara dedaunan hijau. Dengan hembusan angin hangat, daun teratai naik dan turun, mengeluarkan gelombang wangi. Itu seperti puncak musim panas. Kis spiritual yang padat, aroma bunga, dan angin hangat menyatu. Itu 10 kali lebih baik daripada 100 aliran pemikiran di Prefektur Clear River. Menghirup nafas dalam-dalam memberinya perasaan rileks dan segar. Dan, dari luar, danau tersebut paling banyak hanya bisa dianggap sebagai danau kecil. Namun, ketika dia masuk ke dalam formasi, dia menemukan bahwa tepi danau itu sangat besar, pada dasarnya tidak lebih kecil dari danau Munkord. Itu membentang sejauh mata memandang. Itu benar-benar bisa digambarkan sebagai tempat dengan daun teratai hijau yang tak terbatas. Daun teratai dan bunga teratai bermekaran tanpa henti di luar musimnya dan bertentangan dengan akal sehat, memberikan perasaan gemerlap yang tak terduga. Formasi yang menyelimuti tempat ini bukanlah hal yang sepele. Ini sebenarnya dapat mendistorsi ruang. Mungkin bahkan, Raja pun tidak akan bisa melewatinya dengan mudah. Li Qingshan berpikir sendiri saat dia terbang di atas permukaan danau. Dia mendengar bunyi bel yang menyenangkan dan terbang ke arah itu. Segera, dia melihat sebuah pavilion indah yang dikelilingi oleh daun teratai dan bunga teratai. Lonceng angin tergantung di atap. Dibandingkan dengan danau yang sangat besar, pavilion tepi sungai ternyata sangat kecil. Gu Yanying keluar. Rambutnya tersampir sampai ke pinggangnya, berayun lembut tertiup angin hangat. Senyuman juga muncul di wajahnya, membuatnya tampak kurang gagah. Dia tiba-tiba merasa seperti berada di rumah. Sebuah meja rotan dan beberapa kursi rotan diletakkan di balkon yang menghadap ke danau. Li Qingshan tidak menahan diri. Dia menarik kursi dan duduk. Gu Yanying mengambil cangkir teh dan secara pribadi menuangkan secangkir teh, mendorongnya ke hadapannya. Li Qingshan menatap teh di hadapannya dan bertanya dalam hati, jika Li Qingshan hanyalah Li Qingshan, apakah dia akan menerima perlakuan seperti itu? Kapan Li Qingshan bukan Li Qingshan? Ini hanya secangkir teh, kata Gu Yanying sambil tersenyum dan duduk di hadapannya. Li Qingshan mau tidak mau memikirkan bagaimana dia mengundangnya minum teh saat itu di luar kota Qingyang. Saat itu, dia belum memahami betapa besar perbedaan di antara keduanya. Sebagai perbandingan, sikapnya terhadapnya tidak berubah secara mendasar. Baginya, itu hanyalah secangkir alkohol. Dia tetap tenang seperti sebelumnya, tetapi pikirannya sendiri terlalu berfluktuasi. Dia menenggak tehnya dan kembali berbisnis. Saya datang kali ini untuk meminta pengunduran diri Anda, Komandan, agar saya dapat mengirim N kecil ke biara Candefanaga. Tidak masalah. Ada hal lain yang ingin saya minta bantuan Komandan. Tolong sampaikan pil roh asal ini kepada Jenderal Han Anjun untukku, Komandan. Li Qingshan merencanakan di dalam. Han Anjun terlambat berada di yayasan pendirian. Jika dia bisa mendapatkan pil origin spirit, peluangnya untuk mencapai inti emas pasti akan meningkat cukup banyak. Itu akan menutupi penyesalannya karena tidak bisa menyelamatkan Han Anguo di masa lalu. Namun, dia sama sekali tidak dapat menjelaskan asal-muasal pil roh asal ini. Nilainya tidak bisa dibandingkan dengan pil roh sejati. Gu Yanying berkata, ini hanya masalah kecil, tapi kamu tetap harus memberikannya padanya. Katakan saja itu hadiah dariku untukmu. Ini adalah hadiah yang cukup murah hati. Jangankan menikahkan putri Anda, Anda bahkan bisa menjual putri Anda. Dengan itu, masalah asal-usul pil roh asal yang paling menyusahkan Li Qingshan akan terselesaikan. Dia jelas bersedia menerima bantuan ini, sehingga ketika dia mengakui segalanya kepada Han Qiongzi di masa depan, itu pasti akan menambah beberapa poin pada reputasinya. Gu Yanying berkata, jika kamu menemui masalah di masa depan, jangan ragu untuk datang menemuiku. Identitasku masih berguna. Ini. Li Qingshan mengangkat alisnya. Itu tentu saja merupakan kebaikan yang luar biasa. Sebenarnya, ada beberapa hal yang ingin saya minta bantuan Anda. Hehehe, Li Qingshan mungkin tidak akan bisa menerima perlakuan seperti ini. Gu Yanying berdiri dan mondar-mandir, melihat ke belakang sambil tersenyum. Anda bisa memintanya saja, Komandan. Benar saja, tidak ada makan siang gratis di dunia ini, tetapi Li Qingshan lebih memilih kesetaraan dan saling menguntungkan seperti ini. 569. Ding-ding-dang-dang. Hembusan angin hangat bertiup menyebabkan lonceng angin bergoyang dan daun teratai bergelombang. Li Qingshan belum pernah melihat Gu Yanying menunjukkan ekspresi seperti itu. Tentu saja, mereka belum sering melihatnya, jadi dia penasaran apa yang membuatnya begitu serius. Gu Yanying datang ke sisi balkon dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dulu, di Gunung Kuali Perunggu, seseorang pernah mengatakan sesuatu kepadaku. Saat itu aku tidak menjawab, karena orang itu tidak terlalu peduli dengan jawabanku. Tapi sekarang, aku merasa lebih baik memberikan jawaban yang jelas. Gunung Kuali Perunggu, Li Qingshan ingat bahwa dia telah mengaku kepada Gu Yanying di depan banyak orang di sana. Saat itu, masih ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Tapi sekarang, jarak di antara mereka tidak pernah sedekat ini. Sekalipun masih ada kesenjangan, hal itu bukannya tidak dapat diatasi. Faktanya, Li Qingshan yakin bahwa dia pada akhirnya bisa melampauinya dan menjadi lebih kuat darinya. Jadi, apa jawabannya sekarang? Li Qingshan mau tidak mau menantikannya. Melihat sekeliling, dia merasa bahwa dia sudah sangat dekat dengan kesuksesan. Gu Yanying membungkuk sedikit, terima kasih atas niat baikmu, tapi sayangnya aku tidak bisa menerimanya. Jadi dia memanggilku ke sini hanya untuk memberiku kartu orang baik. Li Qingshan menyeringai, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Meskipun dia samar-samar menebak hasil ini, dia masih sedikit kecewa. Tidak apa-apa, aku masih terlalu lemah. Lemah sampai-sampai kamu bisa bersaing dengan Raja Zombie hanya dengan satu kesengsaraan surgawi. Kedalaman peluangmu jauh melebihi milikku, dan kecepatan pertumbuhanmu bahkan lebih mengejutkan. Aku yakin di masa depan, kekuatanmu pasti akan berada di atas milikku, tapi Gu Yanying berbicara dengan sangat tulus, tanpa ada niat untuk mengabaikannya. Dia berhenti dan mencelupkan jari telunjuknya ke dalam teh, menuliskan empat kata di atas meja. Lupakan emosimu, Li Qingshan bergumam. Gu Yanying berkata, saling membantu di masa-masa sulit lebih baik daripada melupakan satu sama lain di dunia petinju. Hari ini, kami saling mendukung. Di masa depan, siapapun yang meninggalkan siapa, tidak perlu terlalu khawatir. Sekalipun kita dipisahkan oleh hidup dan mati, kita bisa tersenyum karenanya. Itu masuk akal, Li Qingshan mengangguk. Jadi itu bukan ketidakberdayaan, tapi kelupaan. Ini bukan soal masuk akal atau tidak. Kalau tidak mau menerimanya, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Akan lebih mudah bagi kita untuk bekerja sama jika kita memiliki kesan yang baik satu sama lain dan saling mengakui. Namun, jika terlalu banyak perasaan yang tercampur, itu akan sangat merugikan dan saya tidak akan bisa bekerja sama dengan Anda. Mata Gu Yanying seperti mata elang saat dia menatap lurus ke arah Li Qingshan. Untuk sesaat, Li Qingshan tidak tahu harus berkata apa. Wanita ini jelas ingin meminta bantuannya. Bahkan jika dia tidak mau setuju, dia tidak perlu membeberkannya. Dia bisa memanfaatkan kesan baiknya. Namun, dia bersikeras untuk memisahkan mereka berdua, tidak meninggalkan ruang untuk ambiguitas. Faktanya, jika dia menolak menyerah pada gagasan itu, mereka mungkin berhenti bekerja sama. Dia merasa sedih untuk Hua Sengshan. Kegilaannya yang tidak pernah menyesal mungkin bisa menggerakkan wanita manapun di dunia, tapi itu tidak ada gunanya baginya. Meskipun Anda memiliki peluang dan warisan, fondasi Anda terlalu dangkal. Misalnya, banyaknya sumber daya di bawah tanah, sulit bagi Anda untuk mengubahnya menjadi kekuatan Anda sendiri. Contoh lainnya adalah masalah identitas Anda. Ada kemungkinan bisa terekspos kapan saja. Pada akhirnya, Anda tidak bisa menyembunyikannya dari mereka yang punya niat. Saya yakin saya dapat membantu Anda dalam banyak hal. Gu Yanying melihat Li Qingshan tidak mengatakan apa-apa dan berpikir dia ragu-ragu. Karena itu, dia menambahkan lebih banyak alat tawar-menawar dan dengan serius membujuknya untuk melepaskan perasaan yang tidak berarti dan melanjutkan jalur kultivasi. Saya setuju, tapi bukan untuk keuntungan yang Anda bicarakan. Jika orang lain tidak mempunyai perasaan apapun terhadap saya, saya bukanlah tipe orang yang mengganggu mereka. Aku akan segera memiliki keluarga, jadi jangan melebih-lebihkan pesonamu. Bagus. Kamu memang pria yang kukagumi. Gu Yanying tersenyum dan segera mengganti tehnya dengan anggur. Dia mengisi gelas mereka sampai penuh dan mendentingkannya dengan gelas Li Qing Shan sebelum menenggaknya. Li Qing Shan berkata, sekarang kamu bisa memberitahuku bantuan apa yang kamu inginkan. Ini belum waktunya. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Saya merasa selama Anda diberi waktu, Anda akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, peluang Anda untuk sukses akan lebih tinggi. Jika kamu membantuku dalam beberapa hal kecil, tapi kamu ingin aku mempertaruhkan nyawaku, bukankah akan sulit bagiku untuk menolaknya? Seharusnya tidak ada bahaya apapun dalam hidupmu. Jika ada, aku akan menjelaskannya kepadamu. Kamu boleh menolak sebanyak yang kamu mau. Tidak perlu merasa malu, karena aku tidak selalu menyetujui semuanya. Jika Anda terkekang oleh emosi dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Anda, Anda tidak dapat menyalahkan orang lain. Bagus. Li Qing Shan tidak menderita kerugian apapun. Sebaliknya, ia mendapatkan sekutu yang kuat. Cara kerjasamanya adalah dia akan mengirimkan barang terlebih dahulu dan menerima pembayarannya kemudian. Jika dia merasa tidak layak, dia bahkan bisa menolak membayar. Tidak ada yang perlu dikecewakan. Namun, dia masih merasa sedikit tidak senang karena dia tidak memandangnya sebagai laki-laki. Keduanya berdiri berdampingan, memandangi daun teratai yang tak berujung. Gu Yanying tiba-tiba berkata, aku tidak akan jatuh cinta pada siapapun, jika itu membuatmu lebih bahagia. Jauh lebih bahagia, Li Qing Shan meliriknya. Gu Yanying tersenyum dan berkata, baguslah kalau begitu. Sayangnya, sebagai seorang kultifator perempuan, saya tidak bisa dibandingkan dengan laki-laki. Kesengsaraan cinta adalah yang terberat, dan sangat mudah merusak kultifasi saya. Saya tidak berpikir saya akan mampu melampaui keinginan saya sendiri. Jadi, lebih baik hilangkan semua bahaya dan tidak ternoda oleh setitikpun debu. Li Qing Shan terdiam beberapa saat, lalu bertanya lagi, bagaimana jika kamu menarik kembali kata-katamu? Gu Yanying tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat awan putih yang melayang di langit. Pertanyaan seperti ini tidak layak untuk dijawab. Li Qing Shan melihat profilnya dan harus mengakui bahwa dia memang luar biasa menawan. Setelah meninggalkan pavilion angin mendengarkan tepi air, aroma bunga yang kuat belum sepenuhnya hilang ketika salju mulai turun di depannya. Ayo pergi. Li Qing Shan berkata pada N kecil, lalu menaiki awan dan terbang menuju Cakrawala. Dari awal sampai akhir, dia tidak melihat ke belakang sekalipun. Dia duduk di atas awan dan membuka peta mental Provinsi Hijau. Dia masih ingat apa yang dikatakannya kepadanya, Provinsi Hijau terbentang 15.000 km. Jianghu hanya sebuah sudut. Dia tersenyum lembut. Sembilan provinsi itu seperti sumur, menjebakku. Aku hanyalah berudu kecil, jadi sebaiknya aku melakukan yang terbaik untuk melompat ke atas. Jangan meremehkanku hanya karena wanita burung ini. Meskipun mengendarai awan tidak secepat terbang dalam bentuk aslinya, itu tetap sangat cepat. Dia segera tiba di tepi Komando Rui. Dia melewatinya tanpa berhenti sama sekali, seolah-olah dia telah menembus penghalang tak terlihat dan melangkah ke daratan yang lebih luas. Biara Candefanaga berjarak ribuan kilometer jauhnya, tetapi Li Qingshan tidak terburu-buru. Ketika dia menemukan pemandangan yang sangat mengharukan, dia akan berhenti dan melihat-lihat, menyaksikan pemandangan indah di berbagai tempat. Terlepas dari perilaku Little N yang berbeda dari sebelumnya, tidak ada gangguan sepanjang perjalanan. Butuh waktu dua hari baginya. Tiba-tiba, sebuah gunung yang tinggi dan megah muncul di Cakrawala. Sepanjang perjalanan, Li Qingshan telah melihat banyak gunung terkenal dan sungai besar, namun tidak ada satupun yang bisa menandingi suasana gunung ini. Meski tidak terlalu tinggi, ia berdiri di tanah seperti harimau yang berjongkok, memiliki sikap bermartabat. Pagoda Buddha berdiri dalam jumlah besar di gunung. Olah besar terbentang di kejauhan, dan suara nyanyian terdengar. Kami di sini, ini adalah biara Candefanaga. Li Qingshan menyimpan peta mental provinsi hijau dan turun dari awan di kejauhan. Terlepas dari sekte tersebut, tidak satupun dari mereka menyukai kultifator yang terbang di atas kepala mereka. Li Qingshan yakin dengan kekuatannya, tetapi dia tidak cukup percaya diri untuk memprovokasi sekte besar Buddha. Saat ini, matahari terbit dari timur, menyepuh seluruh gunung. Mata Li Qingshan berbinar. Melihat ke atas, siluet gunung itu tampak seperti seorang Buddha yang sedang duduk. Nyanyian halus itu seperti nyanyian Buddha yang lembut, membangkitkan kegilaan orang-orang. Di bawah sinar matahari, aula emas di puncak gunung bersinar dengan lingkaran cahaya kemasan. Tampak seperti lingkaran cahaya di belakang kepala Buddha, menambah kesan bermartabat dan suci. Cukup membuat orang ingin sujud dan beribadah. Dia mengerti mengapa gunung itu disebut gunung grit Buddha. Li Qingshan menarik nafas dalam-dalam dan kembali normal. Kemudian dia memandang Little N, yang menatap api besar. Api samadi dari tulang putih berkobar di kedalaman matanya. Apakah kamu siap? Li Qingshan mengusap kepala Little N, dan Little N mengangguk. Keduanya melambat, melewati hutan lebat dan tiba di jalur pegunungan. Mungkin ini tidak bisa lagi disebut sebagai, jalur pegunungan. Lebarnya 300 meter, naik dan turun seperti naga melintasi pegunungan, membentang menuju biara Chandeva Naga. Jika ini bukan dunia para kultifator, membangun jalan seperti ini akan sangat sulit bahkan dengan teknologi modern di kehidupan masa lalunya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah banyaknya pejalan kaki di jalan tersebut. Semakin dekat mereka ke biara Chandeva Naga, semakin padat jadinya. Sekali pandang, Li Qingshan melihat lebih dari 100 ribu orang. Jelas sekali, ada jalan lain seperti ini di arah lain dari Gunung Grid Buddha. Pria, wanita, tua, dan muda yang tak terhitung jumlahnya membungkuk di setiap langkah, berjalan menuju Gunung Grid Buddha. Bahkan wanita tua berambut abu-abu pun tidak terkecuali. Setiap kali dia bersujud di tanah, Li Qingshan akan khawatir apakah dia bisa naik kembali. Di sampingnya ada seorang anak kecil, mungkin cucunya. Dia masih tampak agak cuek, tapi dia juga menyatukan kedua telapak tangannya seperti wanita tua itu, membungkuk di setiap langkah. Tidak ada percakapan di antara mereka. Mereka diam dan husyuk, namun mereka juga serasi seperti kakak beradik. Sinar matahari menyinari wajah mereka, alim dan tegas, memancarkan pancaran kebahagiaan dan kedamaian. Itulah cahaya iman dari pikiran yang teguh. Bahkan orang yang tidak beriman pun akan terpengaruh oleh pemandangan seperti itu. Li Qingshan juga menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk ke arah Gunung Buddha besar di kejauhan. Sebagai seorang transmigran, dia tidak percaya pada apapun, tapi dia menghormati keyakinan orang lain. Kehidupan manusia dipenuhi dengan rasa sakit. Tidak semua orang mempunyai kesempatan menjadi seorang kultifator dan berusaha melepaskan diri dari belenggu takdir. Memiliki keyakinan seperti ini tidak selalu berarti buruk. Orang selalu membutuhkan penghiburan. Orang yang tidak beriman akan selalu meremehkan kata, iman. Namun, mabuk-mabukan dan berpesta, kecanduan internet, makan, minum, dan berjudi belum tentu lebih pintar daripada membungkuk pada patung Buddha. Belum lagi para Buddha benar-benar ada di dunia ini. Mereka adalah ahli yang memiliki kebijaksanaan dan kekuatan besar. Dunia tanah suci dan alam neraka juga ada. Mengumpulkan kebajikan, berbuat baik, dan terlahir kembali di dunia tanah suci semuanya nyata. Sesampainya di sana, Li Qingshan memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang apa arti kata Buddha di sini. Itu adalah eksistensi yang sangat kuat. Kemudian dia memandang ke Gunung Grid Buddha di kejauhan dan berkata pada N kecil dengan perasaan jiwanya, jika dia tidak memprovokasi kita, kita tidak perlu menentangnya. Li Qingshan memperingatkan N kecil berulang kali. Keduanya berjalan menyusuri jalur pegunungan bersama-sama. Mereka jelas tidak tunduk pada setiap langkah seperti manusia. Mereka melewati semua orang dengan cepat dan tiba di bawah Gunung Grid Buddha dalam sekejap mata, tepat sebelum pintu masuk biara Chande Fanaga. Mereka tidak dapat maju lebih jauh di sini. Dua jenderal pelindung yang tingginya 30 meter berdiri di kiri dan kanan pintu masuk. Mereka memegang dada dan perut mereka, masing-masing memegang senjata. Sekilas, keduanya tampak seperti dua patung. Tapi tiba-tiba, mata mereka berputar dan tertuju pada Li Qingshan. Nafas Li Qingshan sedikit terhenti. Bagaimanapun, ini benar-benar biara Chande Fanaga. Hanya dua jenderal pelindung di pintu masuk saja yang bisa membuatku merasa terancam. Melihat ke belakang, ada ribuan rumah yang dibangun di kaki gunung. Ada biksu biasa yang secara khusus membimbing umat beriman ke dalam rumah, mengatur makanan dan bahkan membagikan perak. Berbeda dengan kuil di kehidupan masa lalunya, sekte seperti biara Chande Fanaga tidak membutuhkan uang manusia, juga tidak bergantung pada invasi tanah untuk bertahan hidup. Mereka hanya membutuhkan manusia untuk mempersembahkan iman mereka. Selama ribuan tahun, seberapa mengerikankah kekuatan mereka nantinya? Siapa yang ada di bawah tangga? Kenapa kamu tidak membungku? Seorang biksu resepsionis bertanya dengan lantang dari tembok tinggi yang menyerupai tembok kota. Dia bukan lagi seorang biksu biasa. Sebaliknya, dia adalah seorang praktisiki, murid sejati dari biara Chande Fanaga. Puluhan ribu orang beribadah dialun-alun di kaki gunung, sehingga sosok Likingshan dan pemuda itu sangat menonjol. Khususnya, setiap orang yang melihat Little N di sepanjang jalan tercengang. Pemuda itu bahkan lupa bersujud dan menatap lurus ke arahnya. Biksu resepsionis itu melihat Little N dan terkejut. Setelah itu, dia segera menundukkan kepalanya dan meneriakan, Amitabah. Likingshan berkata, kami bukanlah orang yang beriman. Kami datang untuk menemui guru Anihilum Light Chan. Paman Junior Anihilum Light sedang berkultivasi terpencil. Dia tidak menerima pengunjung, jadi sebaiknya kamu kembali. Bahkan sebelum Biksu penerima tamu selesai berbicara, seberkas cahaya kemasan tiba-tiba muncul dari Aula Megah di Gunung Grit Buddha, mendarat di pintu masuk dan berubah menjadi seorang Biksu tua. Dia sendiri adalah Anihilum Light Chan Master, menatap Little N dengan gembira. Wan Wil, kamu akhirnya sampai di sini. Paman muda Anihilum Light, Biksu penerima tamu terkejut dan segera membungkuk. Anihilum Light Chan Master sering menduduki posisi kepala Biksu di halaman bodi. Dia acuh-ta'acuh dan menyukai kedamaian dan ketenangan. Bahkan jika dia adalah murid langsung, sangat jarang melihat perubahan ekspresi seperti itu. Hari ini, dia secara pribadi keluar untuk menyambut dua penggarap yayasan pendirian yang tidak penting, dan dia bahkan mengungkapkan ekspresi seperti itu. Itu sangat jarang. N kecil menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk, Tuhan. Ikuti aku, Anihilum Light Chan Master melambaikan tangannya, dan pintu masuk besar di belakangnya terbuka dengan keras. Sinar matahari menerobos, mendarat di wajah Li Qing Shan. Dia menyipitkan matanya sedikit. Pintunya terbuka. Pintunya terbuka. Panggilan terdengar dari bawah gunung. Pintu masuk utama biara Chan Devanaga biasanya tidak terbuka. Para murid biara juga masuk dan keluar melalui pintu kecil di bawah. Hanya ketika pintu masuk utama dibuka seperti ini barulah mereka akan menyambut tamu-tamu terhormat. Anihilum Light Chan Master melirik Little N sebelum melambaikan tangannya. Lonceng merdu terdengar dari puncak gunung. Awalnya hanya satu, diikuti oleh seratus lonceng yang berbunyi di seluruh gunung, menenggelamkan nyanyian dan dering di seluruh gunung. Biksu resepsionis itu juga tercengang. Dia mempelajari Li Qing Shan dan Little N. Apalagi dua penggarap yayasan pendirian, bahkan dua penggarap inti emas pun tidak berhak menerima perlakuan seperti itu. Wanita ini sepertinya adalah murid terakhir dari paman seniornya Anihilum Light, tapi dia hanya seorang murid, jadi dia bahkan kurang memenuhi syarat. Cahaya kemasan bersinar terang saat bel berbunyi. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Li Qing Shan sedikit menenangkan diri. Tampaknya, Anihilum Light Chan Master masih sangat menghargai Little N. Dengan begitu, dia tidak akan ditindas. Sebenarnya, ini hanya kekhawatirannya yang tidak ada gunanya. Dengan kekuatan Little N saat ini, berapa banyak orang yang bisa menindasnya di sembilan provinsi? Anihilum Light Chan Master berjalan di depan, dan Little N mengikuti dari belakang. Li Qing Shan juga mengikuti. Anihilum Light Chan Master melirik ke arahnya, dan Li Qing Shan tersenyum. Master Anihilum Light Chan tidak berkata apa-apa lagi. N kecil menyambut cahaya itu dan melangkah ke biara Chan De Fanaga. Rambutnya yang seperti rumput laut dan pakaian polosnya semuanya dilapisi lapisan cahaya kemasan. Seluruh gunung merasa khawatir. Berbagai kepala biksu muncul dari pintu mereka dan menatap pintu masuk di kejauhan. Di antara para biksu kepala, Anihilum Light Chan Master selalu bersikap rendah hati, tidak peduli dengan urusan dunia. Namun hari ini, dia telah melakukan sesuatu yang sangat terkenal, yang benar-benar mengejutkan banyak orang. Dia mewakili seluruh biara Chan De Fanaga, mengungkapkan kesopanan dan rasa hormatnya terhadap murid baru, serta mengungkapkan betapa seluruh biara menghargainya. Dia mengatakan kepada semua orang, termasuk kepala biara, untuk tidak meremehkannya. Tapi apakah dia layak untuknya? Pagoda yang menjulang tinggi itu seperti hutan, menghalangi sinar matahari dan memancarkan cahaya kemasan yang redup. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan ini tidak kuat, tapi seperti sinar matahari dan hujan, menyuburkan segalanya secara diam-diam. Itu dipenuhi dengan kehangatan dan kebajikan, cukup untuk membuat orang tunduk. Ada sarira dari para beku terkemuka di masa lalu. Arira setara dengan inti emas dari kultifator biasa. Mereka hanya dapat dipadatkan setelah menjalani kesengsaraan surgawi kedua. Hanya dari hutan pagoda yang tak ada habisnya, orang dapat merasakan berapa banyak yang telah dikumpulkan oleh biara Chan De Fanaga. Dari jauh, sepertinya tidak seperti itu, tapi dia bisa merasakan perasaan bermartabat ketika dia berada di sana. Pagoda-pagoda itu tingginya lebih dari 30 meter, dan banyak di antaranya bahkan lebih tinggi dari tubuh Dasmon asli Li Kingshan. Li Kingshan berpikir, pagoda ini mungkin bukan hanya untuk peringatan. Sebaliknya, mereka menjadi satu dengan seluruh gunung. Mereka mungkin semacam formasi pertahanan. N kecil tidak melihat sekeliling. Seolah-olah dia tidak sedang berjalan melewati hutan pagoda, diawasi oleh ribuan tatapan. Sebaliknya, dia berjalan melewati hutan kosong sendirian. Master Anihilum Light Chan tersenyum. Banyak pengamat di biara yang diam-diam juga memujinya. Semangat, satu kehendak, sungguh luar biasa. Adapun Li Kingshan, dia melihat sekeliling seperti turis yang mengunjungi situs bersejarah. Tapi dia juga tidak terpengaruh oleh hutan pagoda. Puncak emas Buddha Agung, Aula Besar Li Kingshan belum pernah melihat aula megah seperti ini sebelumnya. Rasanya seperti gunung lain muncul di atas gunung itu. Dia mengerti bahwa ini adalah kepala Buddha dari Buddha Agung. Menatap ke dalam aula, Buddha tata-gata duduk di tengah, berdiri setinggi beberapa ratus meter sambil memandang masa. Bodhisattva dan arhat berdiri di kiri dan kanan, begitu pula Dewa Penjaga, Dewa Biru, serta Naga dan Gajah. Jumlahnya banyak, menggambarkan penampakan berbagai Buddha dan makhluk hidup. Seorang beku menyatukan kedua telapak tangannya saat dia berdiri di hadapan sang Buddha. Dia botak dan tidak berjanggut, mengenakan kasaya merah besar. Dia tampak berusia empat puluhan, tapi matanya sedalam lautan. Mereka berbeda dengan kesan Li Kingshan tentang biksu yang baik hati, damai, dan berbudiluhur. Meskipun biksu parubaya itu tetap tenang dan tenang, dia memberikan kesan tajam dan bermartabat. Tingginya kurang dari tujuh kaki, tetapi dia tidak tampak pendek ketika berdiri di hadapan Buddha setinggi 300 meter. Sebaliknya, ia memiliki semangat tak kenal takut yang berdiri bahu-membahu dengan sang Buddha. Dia adalah kepala biara saat ini di biara Candephanaga, Biksu Dangles, dan juga salah satu, Raja Biksu, yang dihormati oleh kerajaan sia besar. Di sampingnya ada berbagai kepala Biksu. Mereka semua memiliki penampilan berbeda. Ada tua dan muda, laki-laki dan perempuan. Ada yang baik hati, ada yang dingin dan serius, ada yang berambut, dan ada yang tidak. Namun, aura yang mereka keluarkan masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Li Qingshan pernah membunuh beberapa kultifator inti emas di masa lalu, dia tidak berani gegabuh saat menghadapi salah satu dari mereka, apalagi Biksu Dangles. Jika bukan karena tekadnya, pada dasarnya dia tidak akan bisa menatap matanya. Mereka semua adalah penggarap yayasan, tetapi Fu Qingjin dari istana koleksi pedang dapat menyapu sebagian besar dari mereka. Gu Yanying tidak peduli dengan kultifator inti emas biasa, tapi dia masih menganggap tetua naga melonjak dengan pedang naga melonjak merepotkan. Ratu kegelapan bahkan telah menunjukkan kekuatannya yang mengerikan yang dapat menghancurkan para pembudidaya inti emas sebelum Li Qingshan di masa lalu. Bahkan jika mereka berada pada tingkat kultifasi yang sama, perbedaan kekuatannya sangat jauh. Tak satu pun dari tiga sekte besar di Provinsi Hijau memiliki reputasi yang tidak patut. Raja Roh Jangkrik Emas adalah salah satu dari 72 Raja Daemon beberapa ribu tahun yang lalu. Jika dia menginginkan nyanyian Devanaga, dia harus mengandalkan keberuntungan dan tipu daya. Dia tidak akan cukup berani untuk mencurinya secara terbuka atau diam-diam. Jika Little N mengikuti Anihilum Light Chan Master ke halaman bodi secara diam-diam, situasi seperti ini tidak akan pernah terjadi. Biasanya, N kecil akan mengunjungi berbagai kepala Biksu di berbagai halaman setelah menetap. Namun, jika dia ingin bertemu dengan Biksu Downless, dia memerlukan lebih banyak keberuntungan. Namun, karena Anihilum Light Chan Master telah membuka gerbang dan membunyikan bel, biara jelas harus merespons. Biara Chan Devanaga jelas harus menanggapi dan memverifikasi apakah satu kehendak ini berhak menerima perlakuan seperti itu. Semakin besar kesopanannya, semakin besar pula tekanannya. Anihilum Light Chan Master menunggu di luar bersama Little N sebelum memasuki aula. Dia membungkuk ke arah Biksu Downless dan berdiri di kursi kosong. Sebagai tuannya, dia telah memberi kesempatan kepada Little N. Apakah dia bisa memahaminya atau tidak, itu terserah dia. Jika dia berhasil dan membuktikan dirinya, itu akan menjadi kejayaan yang tiada habisnya. Seluruh biara Chan Devanaga akan mendukung budidayanya. Jika dia gagal, maka dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Itu juga akan membuatnya tampak seperti dia tidak memperhatikan orang lain dan bertindak tidak pantas. N kecil mengangguk ke arah Li Qingshan. Li Qingshan mengacungkannya, menyemangatinya. Dia melangkahi ambang jendela yang tinggi dengan kaki telanjang dan melangkah ke aula. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Buddha, menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah Biksu Downless, dan kemudian menundukkan kepalanya untuk melihat sosoknya sendiri di lantai yang berkilau. Dia perlahan-lahan berjalan mendekat dan duduk di atas bantal kosong di bawah pengawasan para biarawan. Seorang Biksu berkata, kamu tidak boleh bersujud di hadapan sang Buddha. Kamu kurang ajar dan kasar. Little N berkata, patung tanah liat dan patung batu. Di mana Buddha? Cahaya Buddha menerangi segalanya, membawa keselamatan bagi semua makhluk hidup. Cahaya itu ada di mana-mana. Melihatku adalah aku, tidak melihat makhluk hidup. Li Qingshan tahu bahwa perdebatan telah dimulai. Meskipun dia tidak begitu memahaminya, dia tahu betapa kuatnya Little N. Dia diam-diam panik di dalam hati, bergabung dengan biara cande Fanaga dengan aman adalah hal yang benar untuk dilakukan. Mengapa Anda harus menghadapinya secara langsung? Biksu downless sama seperti namanya. Anda dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa dia bukan orang baik. Jika Anda membuatnya marah, itu mungkin berdampak buruk bagi Anda. Berbagai kepala Biksu bergantian mengajukan pertanyaan, menghujani dia seperti badai, menyerang dan memarahinya dengan keras. N kecil tanpa ekspresi saat dia menjawab semuanya. Dia tidak panik sama sekali. Tiba-tiba, Li Qingshan menemukan bahwa Anihilum Light Chan Master sedang berdiri diam di sana dengan senyuman di bibirnya. Dia tampak sangat puas. Lalu dia melihat ke belakang. Banyak murid biara berdiri di luar aula dengan diam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Sepertinya mereka mendapatkan sesuatu, dan sepertinya mereka kehilangan sesuatu. Hasilnya, dia berhenti khawatir. Jadi itulah yang membuat para Biksu ini jatuh hati. Menjelang pagi, aula besar dipenuhi dengan kata-kata, terus-menerus membombardirnya dengan pertanyaan. N kecil menjawab dengan bebas, seperti mutiara yang jatuh ke piring batu giyok. Semua kepala Biksu diam-diam mengaguminya. Dengan akar kebijaksanaan dan pemahaman yang begitu besar, dia layak mendapatkan anugerah yang begitu besar. Biksu downless yang tetap diam sepanjang waktu tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Dia bersinar dengan cahaya kemasan, berubah menjadi raja penjaga yang tingginya 300 meter. Dia memelototi Little N, memegang tongkat di mensubduing yang seperti pilar dan tiba-tiba berhenti di aula. Dengan dentang, aula itu runtuh, tertutup retakan. Jelas sekali, dia benar-benar kehilangan kesabaran. Dia mengayunkan tongkatnya yang berbentu pilar. Pengusiran setan.